Penguasa kota berkata dengan dingin, Dong Suan Yi Chen, Dong Suan Chan, kalian berdua hanyalah murid tingkat rendah di pavilion Dong Suan. Kali ini, Su Fang membunuh pengawal ilahi iblis darah yang dipelihara dengan hati-hati oleh pavilion surga dan mempermalukan tuan muda Dong Suan Jun. Pavilion surga tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Melindungi Su Fang berarti melawan tuan muda Dong Suan Jun dan menghianati pavilion surga. Anda akan dihukum berat oleh heaven pavilion. Dong Suan Yi Chen menampilkan aura dominan dari murid pavilion surga. Kau mengirim pengawal ilahi iblis darah ke tahap pembantaian berdarah untuk mencoba membunuh Su Fang, namun mereka malah dibunuh oleh Su Fang. Apa hubungannya dengan Su Fang? Bahkan jika heaven pavilion menyelidikinya, itu akan menjadi kesalahanmu. Adapun Dong Suan Jun, hef, dia tidak terampil seperti yang lain, namun dia menggunakan cara tercelah dan mempermalukan pavilion surga. Apakah dia berhak mewakili heaven pavilion? Penguasa kota menjadi marah karena merasa terhina. Dong Suan Yi Chen, aku tidak akan berdebat denganmu. Cepat pergi, atau aku akan menekanmu dan Dong Suan Chan bersama-sama. Dong Suan Yi Chen mengambil satu langkah ke depan. Jika kamu ingin membunuh Su Fang, kamu harus melangkahi mayatku. Dong Suan Chan juga mengambil langkah maju. Meski tubuhnya yang lemah gemetar tanpa henti, matanya dipenuhi tekat dan tekat. Semua petani mulai ragu. Tidak peduli apa status yang dimiliki Dong Suan Yi Chen dan Dong Suan Chan di pavilion Dong Suan, bagaimanapun juga mereka adalah murid pavilion surga. Jika mereka benar-benar dibunuh, pavilion surga tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jika diselidiki, tidak ada yang akan mendapatkan akhir yang baik. Pada saat ini, pemikiran ilahi Dong Suan Jun terngiang-ngiang di benak tuan kota. Bunuh mereka. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Ekspresi tuan kota berubah menjadi ganas. Tiba-tiba, saya, Huo Tianu, tidak akan pernah setuju untuk membunuh Su Fang. Selusin sosok lainnya terbang dan mendarat di pintu masuk gua tempat tinggalnya. Ternyata Huo Tianu telah membawa para penggarap dari alam semesta tingkat rendah. Penguasa kota mencibir dengan nada menghina. Sekelompok budak rendahan dari ras yang ditinggalkan. Kamu ingin menghentikanku. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Saat dia hendak mengeluarkan perintah untuk membunuh Dong Suan Yi Chen dan yang lainnya yang menjaga di luar gua, Su Fang melompat keluar dari formasi dan muncul di luar gua. Saat ini, Su Fang masih jauh dari pulih sepenuhnya. Dia masih memiliki kepala penuh rambut putih, wajah tua, dan aura lemah. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi pelindung darah di tubuhnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat kondisi tubuh Dharma Setan Darah. Namun, tidak sulit bagi semua orang untuk membayangkan bahwa tubuh Dharma Setan Darahnya tidak dapat pulih sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dong Suan Yi Chen buru-buru mengirimkan pesan telepati kepada Su Fang, Su Fang, aku akan menahannya sebentar untukmu. Temukan kesempatan untuk melarikan diri dari lembah ini dan kemudian cobalah meninggalkan lembah darah melalui gerbang mendalam. Huo Tianu juga mengirimkan suaranya, Su Fang, cepat pergi. Aku akan membakar tubuh Dharma Iblis Darahku dan membawamu keluar dari pengepungan. Anda adalah harapan bagi kami para penggarap alam semesta tingkat rendah. Jangan biarkan amarah menguasai Anda. Pergi. Astaga, 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 astaga. Dong Suan Yi Chen, Dong Suan Chan, Huo Tianu, dan selusin kultifator lainnya berdiri di depan Su Fang. Aura pembunuh yang kuat meletus dan menyapu seperti air pasang, memaksa penguasa kota dan banyak penggarap lainnya mundur. Qin Heng dan Wu Meng juga mengkhawatirkan keselamatan Su Fang, jadi mereka tetap dekat dengan Su Fang. Su Fang tersentuh. Baik di alam semesta pancang maupun di alam ilahi Jiuksuan, hukum rimba menjadi tema utamanya. Namun, tidak pernah ada kekurangan gairah dan perasaan yang sebenarnya. Membunuh mereka semua. Atas perintah penguasa kota, banyak penggarap bergegas mendekat. Su Fang tiba-tiba terbang dan mendarat di depan Dong Suan Yi Chen dan yang lainnya. Melihat kerumunan yang agresif, dia menyapu matanya yang menghina dan berkata dengan dingin, kalian semua ingin membunuhku, Su Fang. Suara mendesing. Mata semua orang berbinar saat mereka berhenti. Orang-orang ini semua berada di platform pembantaian darah dan telah menyaksikan adegan Su Fang menyapu bersih musuh-musuh yang kuat. Di saat yang sama, mereka juga menyaksikan kekejaman Su Fang. Su Fang memiliki kekuatan pencegah yang kuat terhadap mereka. Pada saat ini, menghadap Su Fang, mereka tidak bisa menahan gemetar, dan hawa dingin merembes keluar dari tubuh mereka. Jantung Tuan Kota juga berdebar kencang. Su Fang tersenyum dingin. Meskipun dia terlihat sangat lemah, aura dominannya terlihat jelas. Selama kamu pergi sekarang, aku tidak akan mengejar apapun. Jika kamu bersih keras-keras kepala, jangan salahkan Su Fang karena kejam. Beberapa petani mulai ragu. Di platform pembantaian darah, Su Fang tampaknya berada dalam situasi putus asa berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia membalikkan situasinya berkali-kali. Siapa yang yakin hal yang sama tidak akan terjadi kali ini? Memikirkan cara Su Fang yang kejam dalam menghadapi musuh, hati dao beberapa kultifator mulai goyah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Penguasa kota mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Su Fang terluka parah di platform pembantaian darah. Semua orang melihatnya. Ini baru beberapa hari, jadi bagaimana dia bisa pulih? Dia hanya menggertak sekarang. Bunuh dia dan aku akan menggandakan pil darah jahat dan batu jahat darah yang aku janjikan. Di bawah godaan hadiah dari penguasa kota, banyak kultifator tidak lagi ragu-ragu dan melepaskan aura mereka, menyerang Su Fang. Su Fang, mundur. Tuan, ini berbahaya. Dong Xuan Yichen dan yang lainnya berteriak pada saat yang sama dan bergegas maju. Saat ini, ledakan. Aura pembunuh keluar dari tubuh Su Fang. Aura pembunuh ini tidak hanya sangat agung, tetapi juga melampaui batas jenderal pembantaian ilahi bintang satu. Begitu aura pembunuh dilepaskan, itu seperti embusan angin yang menyapu dedaunan yang berguguran. Para penggarap di depannya seketika dao hati mereka hancur, dan para penggarap di belakang juga hati dao mereka terguncang dan kemauan mereka runtuh. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu seperti pangsit. Dong Xuan Yichen dan yang lainnya juga terpengaruh. Mereka semua ketakutan dan kehilangan keinginan untuk melawan. Jubah Dharma Su Fang juga terkoyak oleh aura pembunuh, memperlihatkan pelindung darah di tubuhnya. Melihat dua bintang pembunuh di pelindung darah, ekspresi Tuan Kota langsung berubah. Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2 Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2 Suara keterkejutan dan seruan naik dan turun satu demi satu. Ekspresi ketidakpercayaan terfokus pada pelindung darah Su Fang. Itu benar, menilai dari pelindung darah di tubuh Su Fang dan aura pembunuh yang baru saja dia keluarkan, Su Fang memang seorang Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2. Mustahil, seratus kemenangan Anda diperoleh dengan cara curang, dan Anda tidak diakui oleh kehendak lembah darah. Bagaimana Anda bisa dipromosikan menjadi Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2? Terlebih lagi, setelah dipromosikan, Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2 akan langsung diteleportasi ke kota pembantaian ketiga atau meninggalkan lembah darah. Bagaimana Anda bisa tetap tinggal di kota pembantaian kedua? Tuan Kota berteriak keras, sulit dipercaya. Banyak petani juga bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, ada satu hal yang sangat jelas bagi semua orang. Su Fang memiliki identitas dan kekuatan Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2. Dengan tubuh Dharma jahat darah, dia bisa dikatakan sebagai eksistensi tertinggi di kota pembantaian kedua. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa petani menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan diam-diam mundur, bersiap untuk melarikan diri. Su Fang memandang penguasa kota dan berkata dengan acu tak acu, saya telah dipromosikan menjadi Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 2, tetapi saya masih bisa tinggal di kota pembantaian kedua. Apakah Anda benar-benar tidak memahami alasannya, atau Anda berpura-pura mengerti? Menjadi bingung. Penguasa kota berseru, kecuali. Kecuali Anda memiliki token pembantaian darah, maka Anda memenuhi syarat untuk tinggal di kota pembantaian kedua. Tidak mungkin, Anda tidak dapat memiliki token pembantaian darah. Su Fang telah memenangkan seratus pertempuran. Mengapa saya tidak bisa memiliki token pembantaian darah? Su Fang berteriak dengan dominan dan mengulurkan tangan untuk mengambil tanda berwarna darah. Token pembantaian darah, Anda jelas tidak dikenali oleh kehendak lembah darah. Bagaimana Anda bisa memiliki token pembantaian darah? Penguasa kota tercengang, seolah-olah 10 ribu petir menderu-deru di kepalanya. Para pembudidaya lainnya juga tercengang. Mata mereka tertuju pada token pembantaian darah di tangan Su Fang. Para pembudidaya ini datang dengan agresif, tetapi pada saat ini, seolah-olah seember air es telah dituangkan ke atasnya. Keganasan dan aura pembunuh mereka yang mengerikan langsung padam. Awalnya, mereka mengira Su Fang adalah harimau terluka yang kehilangan gigi dan cakarnya, dan kawanan serigala dapat dengan mudah mencabik-cabiknya. Siapa yang tahu? Bagaimana dia bisa menjadi harimau yang terluka? Dia jelas merupakan naga dewa yang hidup. Bagaimana mereka, sekelompok serigala ganas, bisa menyinggung keagungan tertinggi naga ilahi? Penguasa kota dengan cepat bereaksi. Dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Para pembudidaya lainnya juga melarikan diri ke segala arah seperti binatang buas yang ketakutan. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Su Fang tersenyum dingin. Dia segera menyuntikkan aura berdarah dan mengaktifkan token pembantaian darah di tangannya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Su Fang menyatu dengan token pembantaian darah. Pada saat yang sama, dia juga bergabung dengan ruang waktu lembah darah. Perasaan mengendalikan segalanya tiba-tiba muncul secara spontan. Pemilik token pembantaian darah memiliki kemampuan untuk mengendalikan sebagian dari kehendak lembah darah. Saat ini, Su Fang seperti penguasa lembah darah, mengendalikan hidup dan mati banyak pembudidaya. Ledakan Kehendak tertinggi lembah darah menyapu kehampaan yang tak ada habisnya. Di bawah tekanan yang menghancurkan dari kehendak tertinggi ini, para penggarap yang melarikan diri ke segala arah tidak mampu melawan. Mereka jatuh dari langit ke tanah, tidak mampu bergerak. Mereka bahkan tidak bisa menunjukkan sedikitpun perlawanan. Penguasa kota bertahan kurang dari sepuluh napas. Sulit juga baginya untuk menolak keinginan lembah darah. Dia jatuh ke tanah, gemetar seolah-olah hari kiamat telah tiba. Suara acu-ta'acu Su Fang terdengar. Untuk Blood Demon Elixir berpola perak milikku, kamu mengejarku lagi dan lagi. Kamu bahkan mengirimkan Blood Slaughter Divine Aura untuk membunuhku di Blood Slaughter Arena. Saya tidak bermaksud membunuh Anda karena Anda berasal dari pavilion surga mendalam timur. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan membawa orang untuk membunuhku. Jika aku tidak membunuhmu, orang lain akan mengira aku, Su Fang, lemah dan tidak berani menahan diri untuk tidak diinjak. Penguasa kota berteriak keras, saya diutus oleh para ahli pavilion surga untuk menjaga kota bintang pembunuh kedua dan mewakili pavilion melampaui surga. Jika Anda berani membunuh saya, pavilion surga mendalam timur tidak akan melepaskan Anda dengan mudah. Bahkan jika kamu memiliki token pembantaian darah dan terdaftar di daftar mendalam surgawi, hukum Jiuksuan tidak dapat melindungimu. Kamu akan mati, tetapi kamu masih ingin menggunakan pavilion surga untuk menekanku. Jika aku, Su Fang, ingin membunuh seseorang, bahkan pavilion surga tidak dapat menghentikanku. Su Fang mengaktifkan token pembantaian darah. Kehendak tertinggi tiba-tiba turun, menghancurkan hati dan kemauan dao penguasa kota. Segera setelah itu, pedangki lain yang berisi kehendak tertinggi terkondensasi menjadi aura pembunuh yang melintasi langit dan menghancurkan kepala tuan kota. Penguasa kota dari kota bintang pembunuh kedua telah jatuh. 2752 Di bawah tekanan kehendak tertinggi lembah darah yang diperoleh Su Fang dengan bantuan token pembunuh darah, para pembudidaya itu sekecil semut. Su Fang hanya perlu sedikit menggerakkan pikirannya dan keinginan mereka akan hancur. Terlebih lagi, bahkan penguasa kota dengan mudah ditekan oleh Su Fang. Pilihan apa lagi yang mereka punya selain menyerah. Kirim, saya bersedia mengirimkan. Tuan, tolong selamatkan hidupku. Saya bersedia tunduk. Sekitar 1.500 kultifator, sebagian besar adalah kultifator yang memasuki lembah darah untuk mendapatkan pengalaman, dan beberapa di antaranya adalah ahli yang mencari perlindungan di istana tuan kota. Mereka semua menyampaikan pemikiran mereka dan tunduk pada Su Fang. Dengan bantuan token pembunuh darah, Su Fang menyelimuti seluruh area dengan kekuatan sucinya. Dia menangkap para penggarap itu dari udara dan mendaratkan mereka di lembah. Bahkan Master Zuo yang arogan tidak dapat melarikan diri dan ditangkap oleh Su Fang. Kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan tubuh Dharma jahat darah sebagai sumber untuk memasang segel. Dia memasukkan benih segel ke dalam istana dao para pembudidaya dan menanamkannya ke dalam jiwa mereka. Di bawah tekanan kehendak lembah darah, semua orang tidak punya pilihan selain menyerah. Hanya Tuan Zuo, yang hati daunnya sangat ulet, menolak untuk tunduk pada Su Fang apapun yang terjadi. Dia dibelenggu oleh Su Fang dan tersedot ke dalam tubuh Suan Huang Dharma. Su Fang tentu saja tidak akan memperlakukan seribu petani yang telah ditindas itu sama seperti bawahan Qin Heng, Wu Meng, dan Huang Jiangpeng. Su Fang tanpa basa-basi menjarah semua sumber daya mereka dan kemudian menyedotnya ke dalam tubuh Suan Huang Dharma untuk membelenggu mereka. Dia mengirim Gregen leluhur ke dalam tubuh Dharma Suan Huang dan membiarkannya melatih para budak yang baru saja ditekan. Su Fang secara khusus menyuruh leluhur Gregen untuk memberikan perhatian khusus pada master susunan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membuatnya tunduk. Dengan cara ini, penguasa kota datang secara agresif dengan lebih dari seribu ahli. Pada akhirnya, mereka semua ditekan oleh Su Fang. Penguasa kota meninggal, dan para penggarap lainnya semuanya menjadi budak Su Fang. Dong Xuan Yichen, Dong Xuan Chan, Huo Tianu, selusin kultifator dari alam semesta tingkat rendah, Qin Heng, dan Wu Meng semuanya menyaksikan seluruh proses Su Fang menindas para kultifator. Mereka semua tercengang dan berubah menjadi patung batu. Awalnya, mereka mengira Su Fang tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Untuk menyelamatkan Su Fang, mereka bahkan memikirkan perjuangan hidup dan mati. Siapa yang tahu gelombang? Su Fang tiba-tiba menekan semua orang dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Bahkan penguasa kota pun tidak luput. Mengapa Su Fang membutuhkan bantuan mereka? Dong Xuan Yichen dan yang lainnya memandang Su Fang dengan mata penuh keterkejutan dan rasa hormat. Orang dengan kemampuan seperti itu telah sepenuhnya meyakinkan mereka. Mata Dong Xuan Chan berbinar seperti bintang kecil. Dia sangat menghormati Su Fang. Dong Xuan Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Su Fang, kamu mendapatkan token pembunuh darah dan menyembunyikannya dari semua orang. Kamu tidak membuat kami khawatir. Huo Tianu berkata sambil tersenyum, saya sudah tahu bahwa Su Fang luar biasa, tetapi saya tidak menyangka dia begitu luar biasa. Kami malu dengan inferioritas kami. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimanapun, aku, Su Fang, sangat bersyukur kalian semua bisa membelaku saat aku dalam bahaya. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Dong Xuan Yichen dan yang lainnya. Dong Xuan Yichen dan yang lainnya sangat gembira dan menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang. Dengan bakat dan kemampuan Su Fang, dia pasti bukan orang biasa di masa depan. Bahkan Dong Xuan Yichen dan murid-murid pavilion surga tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, bisa mendapatkan persahabatan Su Fang jauh lebih berharga daripada mendapatkan Suan Bao yang tiada taraf. Su Fang berpikir sejenak dan mengeluarkan sejumlah besar pil jahat darah dan batu jahat darah dari cincin penyimpanan dan para pembudidaya yang baru saja diatakan. Dia juga mengeluarkan ramuan lain, benda spiritual, dan sumber daya lainnya dan membagikannya kepada Dong Xuan Yichen, Huo Tianu, dan yang lainnya. Kil 11. Su Fang juga menemukan sejumlah besar pil darah jahat di cincin penyimpanan Tuan Kota. Semuanya adalah pil sembilan vena dari kamar dagang. Su Fang tidak menggunakan pil jahat darah ini, jadi dia memberikan semuanya kepada Dong Xuan Yichen dan yang lainnya. Dong Xuan Yichen dan yang lainnya masing-masing menerima hampir 100 ribu batu jahat darah dan sejumlah besar pil jahat darah. Ada lebih dari seribu pil sembilan vena dan sejumlah besar sumber daya lainnya. Mereka semua terkejut dengan kemurahan hati Su Fang. Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan tidak terkejut. Huo Tianu dan yang lainnya terlahir rendahan. Di kota pembunuh bintang kedua, mereka tidak ragu-ragu menjual harta mereka untuk pil jahat darah dan batu jahat darah. Sekarang setelah mereka menerima sumber daya yang begitu besar, mereka semua pusing, seperti pengemis yang terkena batangan emas yang jatuh dari langit. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa tindakan mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang lain akan mendapatkan imbalan sebesar itu. Ini jauh melampaui imajinasi mereka. Su Fang membawa Dong Xuan Yichen dan yang lainnya ke kediaman gua. Pada saat yang sama, Su Fang meminta Kin Heng untuk membawa Huang Jiang Peng dan yang lainnya dan memilih 300 orang yang dapat diandalkan dari para petani yang baru saja ditindas. Mereka segera pergi ke kota pembunuh bintang kedua. Tujuan pergi ke kota pembunuh bintang kedua tentu saja untuk menjarah rumah tuan kota. Istana tuan kota telah mengeksploitasi banyak penggarap pembelajaran berdasarkan pengalaman dan telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang tidak diketahui. Su Fang bahkan telah membunuh penguasa kota. Bagaimanapun, dia telah menyinggung pakar pavilion surga Dong Xuan yang diam-diam mengendalikan kota pembunuh bintang kedua. Dia mungkin juga benar-benar menyinggung perasaannya dan mengambil kesempatan untuk menjarah kota pembunuh bintang kedua hingga bersih. Su Fang tentu saja tidak akan melepaskan kamar dagang. Saat Su Fang berada di alam semesta panjang, ia mendapat gelar kehormatan, Su Huang. Sekarang dia berada di domen ilahi Jiuxuan, kehormatan ini tidak hanya tidak dapat dikuburkan, tetapi juga harus dilanjutkan. Selain itu, Su Fang juga memerintahkan Kin Heng untuk mengendalikan semua pintu mendalam yang meninggalkan lembah darah. Mereka hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar, untuk mencegah bocornya berita dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dong Xuan Yi Chen dan Dong Xuan Chan tinggal di kediaman gua Su Fang selama beberapa hari sebelum pergi karena malu. Setelah dua jenius pavilion surga pergi, Huo Tianu menyarankan agar Su Fang melangkah maju dan membentuk kekuatan milik ras budak yang tertinggal surga di hutan belantara yang tertinggal surga. Su Fang merenung sejenak tetapi tidak menyetujui saran Huo Tianu. Alasan utamanya adalah kekuatan Su Fang saat ini tidak berada pada level di mana dia bisa mendominasi suatu wilayah. Jika dia membentuk suatu kekuatan sekarang, itu pasti akan menarik perhatian semua pihak. Pohon yang tinggi menarik angin. Itu belum tentu merupakan hal yang baik. Hanya ketika dia memiliki kekuatan yang cukup barulah dia mempertimbangkan untuk membentuk suatu kekuatan. Selain itu, tujuan utama Su Fang datang ke wilayah Ilahi Suan Timur adalah untuk menyelamatkan jiwa kakeknya dari Dong Suan Zheng dan Dong Suan Rong, serta untuk menghidupkan kembali Dewi Luo. Hal-hal lain hanya bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Su Fang, bekerja keraslah. Saat kebesar nanti, aku, Huo Tianu, dan banyak ras budak yang tertinggal surga di hutan belantara yang tertinggal surga pasti akan merespons dan mengikutimu. Huo Tianu menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang, lalu meninggalkan lembah bersama selusin pembudidaya dari alam semesta tingkat rendah. Su Fang menetap di gua kediaman di lembah dan fokus pada pemulihan. Segera, berita datang dari Qin Heng. City Lord Mansion benar-benar musnah kali ini. Qin Heng dengan mudah mengambil kendali atas seluruh kota bintang pembunuh kedua. Setelah melakukan penjarahan, dia membersihkan perbendaharaan istana tuan kota. Itu sangat bersih bahkan seekor tikus pun tidak akan mempedulikannya. Kamar dagang juga tidak membiarkannya begitu saja. Semua harta karun di gudang dibersihkan, tidak meninggalkan sehelai rumput pun. Berbagai sumber daya dan harta karun yang dijarah kali ini hampir setara dengan sekte menengah. Dengan sumber daya yang dimiliki Su Fang sekarang, selain berbagai harta karun di enam tubuh surgawi suci dao ekstrim, itu sudah cukup untuk membangun kekuatan di domen ilahi suan timur. Yang mengejutkan Su Fang adalah dia telah memperoleh lima jenis benda spiritual dari istana tuan kota dan perbendaharaan kamar dagang. Itu adalah benda spiritual langka yang dibutuhkan untuk memelihara inti dao surgawi. Itu benar-benar sebuah kasus mencari sesuatu yang tinggi dan rendah, hanya untuk menemukannya secara kebetulan tanpa usaha apapun. Dengan cara ini, dia hanya membutuhkan tiga jenis benda spiritual untuk memelihara inti dao surgawi. Dong Suan Jun masih berada di istana tuan kota, tapi Su Fang tidak membiarkan Qin Hang menyentuhnya. Bukan karena Su Fang tidak ingin membunuh Dong Suan Jun, tetapi identitas orang ini tidak biasa. Su Fang tidak dapat menanggung akibat dari membunuhnya. Selain itu, orang ini sudah dikalahkan, jadi Su Fang tidak terlalu tertarik untuk membunuhnya. Dong Suan Jun sangat bijaksana. Dia bersembunyi di sebuah istana di istana tuan kota dan tidak menunjukkan dirinya. Namun, kekalahan penguasa kota dan kendali kota Starkiller kedua oleh Su Fang tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi Dong Suan Jun. Meskipun itu tidak cukup untuk membuatnya tidak dapat pulih, itu jelas merupakan pukulan berat bagi hati dao dan daonya. Kepercayaan diri Gerbang mendalam yang menuju dan dari kota Starkiller kedua juga dikendalikan oleh anak buah Kin Heng. Tidak ada yang tahu bahwa Su Fang telah menindas penguasa kota dan lebih dari 1.500 petani. Sekarang setelah gerbang mendalam di Segel, dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di kota Starkiller kedua. Satu-satunya cara untuk meninggalkan kota Starkiller kedua adalah melalui arena pembantaian darah dan menjadi jenderal pembantaian ilahi bintang 2. Namun, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Su Fang sedang dalam kondisi pemulihan di gua tempat tinggalnya. Tanpa disadari, 10.000 tahun telah berlalu di ruang formasi. Kekuatan hidup yang telah dia keluarkan dan luka serta kelelahan avatarnya semuanya telah pulih ke kondisi puncak. Avatarnya juga meningkat. Begitu mereka meninggalkan kota Starkiller kedua, mereka akan menjadi daulor. Namun, avatar pembantaian darah tidak banyak berubah. Su Fang menyadari bahwa setelah menjadi jenderal pembantaian ilahi bintang 2, sulit baginya untuk berkembang di kota Starkiller kedua. Dia harus dibatasi oleh hukum lembah darah. Su Fang. Gregen leluhur menyampaikan keinginannya. Dalam 10.000 tahun terakhir, Gregen leluhur telah melatih para penggarap yang baru ditundukkan dalam avatar kuning yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menakjubkan. Su Fang bertanya, bagaimana pelatihan para kultifator itu? Su Fang, kekuatanmu benar-benar melonjak kali ini. Bahkan yang mulia surgawi jauh lebih rendah darimu di masa lalu. Ada total 11 daulor. Dua di antaranya berada di alam daulor tingkat menengah, satu di alam daulor tingkat lanjut, dan lebih dari seribu kultifator lainnya semuanya adalah daulor. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli tangguh yang memiliki avatar Blood Fury. Semuanya telah diajarkan untuk patuh oleh leluhur ini. Kata-kata leluhur Gregen mengejutkan Su Fang. Tiba-tiba, kali ini, dia telah menaklukkan begitu banyak ahli. Dengan cara ini, keseluruhan kekuatan Su Fang telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dengan begitu banyak bawahannya, itu lebih dari cukup baginya untuk mendominasi dunia mistik kecil. Saya akhirnya memiliki modal untuk membangun pijakan di alam ilahi mendalam timur. Su Fang sangat senang dengan hasil panen yang begitu besar. 2.753 Leluhur Gregen kemudian melanjutkan, tapi ada pria bau dan tangguh yang tidak bisa aku hadapi. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Apakah itu arai Grandmaster? Su Fang memikirkan arai Grandmaster itu. Pria itu mungkin terlihat malang, tapi kemampuan susunannya sangat tinggi. Su Fang awalnya berencana untuk menaklukkannya karena dia bisa sangat berguna baginya di masa depan. Tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan. Saya ingin melihat apa yang sulit tentang arai Grandmaster itu. Kesadaran Su Fang segera tenggelam ke dalam tubuh Dharma hitam dan kuning dan sampai ke sudut jauh di dalam tubuh Dharma. Tuan Zuo sedang berbaring di sudut. Kulitnya tidak utuh dan berlumuran darah. Ada juga bekas luka bakar oleh api iblis. Auranya lemah dan dia tampak seperti akan mati kapan saja. Su Fang tersentak dan berkata dalam hati, leluhur Gregen ini benar-benar kejam. Tuan Zuo disiksa wajahnya penuh kesombongan dan ketidak teraturan. Melihat Su Fang, Master Zuo berjuang untuk berdiri dan dengan bangga berkata, saya adalah seorang Arai Grandmaster. Status saya mulia dan saya dapat dibunuh tetapi tidak dapat dipermalukan. Bahkan jika Anda membunuh saya, saya tidak akan pernah tunduk pada surga yang rendahan klan budak yang terbengkalai sepertimu. Su Fang tersenyum menghina dan mengejek, sejauh yang saya tahu, hanya Arai Master di atas tingkat ke-6 yang memenuhi syarat untuk disebut Arai Grandmaster. Anda hanyalah Master Arai tingkat ke-3, jauh dari tingkat ke-6. Beraninya kamu menyebut dirimu sendiri sebagai Arai Grandmaster. Wajah bekas luka Tuan Zuo tiba-tiba memerah. Dia mendengus dan berkata, aku mungkin bukan seorang Arai Grandmaster sekarang, tapi bakatku dalam Dao of Arise tidak ada bandingannya. Aku bahkan dihargai oleh seorang Arai Grandmaster yang ingin menjadikanku sebagai muridnya. Saya akan dipromosikan menjadi Arai Grandmaster cepat atau lambat. Bagaimana saya bisa tunduk pada bocah Dao True Realm seperti Anda? Su Fang mencibir dan berkata, semuanya akan sia-sia jika kamu mati. Tuan Zuo mendengus dingin. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tidak lagi berbicara. Dia tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Su Fang langsung berkata, aku tidak ingin menyanyiakan nafasku padamu. Kamu hanya punya dua pilihan sekarang. Kamu mati atau tunduk padaku, Su Fang. Ambisi Anda tidak lebih dari menjadi seorang Arai Master. Jika Anda tunduk kepada saya, saya mungkin dapat membantu Anda menjadi Master Arai. Bahkan menjadi Arai Grandmaster bukanlah hal yang mustahil. Tuan Zuo mendengus dan memandang Su Fang dengan jijik. Anda, Menurut jajaran Master Arai, saya setidaknya adalah Master Arai level 2, dan saya baru mengembangkan Dao Master Arai selama puluhan ribu tahun. Dibandingkan dengan seorang jenius formasi Arai sepertimu, bagaimana bakatku dalam formasi Arai? Kata-kata Su Fang mengejutkan Tuan Zuo. Sambil berpikir, Roda Luotian Su Fang muncul di depannya. Ini adalah suan bau tertinggi yang diimpikan oleh semua master formasi. Kamu pasti belum pernah melihatnya, kan? Roda Luotian. Mengapa Anda memiliki Roda Luotian? Itu adalah suan bau tertinggi yang digunakan oleh master formasi wilayah ilahi mendalam utara untuk memahami Dao dari Master Arai. Mengapa Anda memiliki suan bau ini? Saya mengerti sekarang. Tidak heran Anda mampu menguasai begitu banyak master formasi yang kuat. Itu karena Anda memiliki Roda Luotian. Mata Tuan Zuo berbinar dan dia tampak seperti ingin memakan Roda Luotian. Su Fang terkekeh, saya tidak berharap Anda mengenali suan bau tertinggi ini. Ini menghemat banyak waktu saya. Sebenarnya, saya membeli Roda Luotian ini dari Sekte Misteri Aneh. Haha, sayang sekali orang-orang dari Sekte Misteri Aneh tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Pada akhirnya, Su Fang mendapat manfaat darinya. Lalu bajingan buta yang mana itu? Jika aku mengetahuinya, aku akan membunuhnya. Niat membunuh Tuan Zuo melonjak dan dia tampak seperti ingin memakan seseorang. Sambil berpikir, Roda Luotian Su Fang menghilang dari ruang di dalam avatarnya. Tuan Zuo menatap Su Fang tanpa daya. Su Fang berkata, Jika kamu tunduk padaku, aku bisa meminjamkanmu Roda Luotian ini untuk memahami dan mengembangkan Dao Arai Master. Semangat Tuan Zuo bangkit, benar-benar. Su Fang melanjutkan, Tidak hanya Roda Luotian, saya juga dapat membantu Anda menyatu dengan Suan Bao yang dapat menghancurkan Master Formasi. Meskipun Suan Bao sangat kuat, Anda jelas tidak bisa mengendalikannya. Setiap kali Anda menggunakannya, Anda harus membayar mahal. Apakah saya benar? Tuan Zuo kaget dan tertegun. Dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Setelah berpikir sebentar, Guru Zuo berkata dengan tegas, Selama kamu bisa meminjamkanku Roda Luotian untuk mengembangkan Master Dao Arai dan membantuku menyatu dengan latihan ilahi spiral penembus langit, aku akan mengenalimu sebagai guruku dan setia padamu. Itu kesepakatan. Pulihkan dari cedera Anda terlebih dahulu. Setelah Anda pulih, saya akan membantu Anda menyatu dengan tanduk hitam Suan Bao. Su Fang tersenyum malu. Dia mengeluarkan beberapa ramuan dan memberikannya kepada Tuan Zuo. Kemudian, dia menghilang ke dalam tubuh Dharma. Meminjamkan Roda Luotian kepada Master Zuo sangatlah mudah bagi Su Fang. Dia tidak akan kehilangan apapun. Selain itu, merupakan kabar baik bagi Su Fang bahwa level Master Arai Master Zuo telah meningkat. Sedangkan tanduk hitam Suan Bao yang dapat menghancurkan Master Formasi memang sangat kuat. Namun, Su Fang dapat melihat bahwa Suan Bao dibuat dari tanduk binatang eksotis yang jahat. Tuan Zuo tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia hanya bisa mengaktifkannya dengan esensi darahnya sendiri. Su Fang memiliki tubuh nasib Dharma Ungu dan menguasai teknik pemendekan kehidupan ilahi. Bukankah mudah baginya untuk membantu Master Zuo menyatu dengan Suan Bao? Alasan mengapa Su Fang bersusah payah menaklukkan Master Zuo adalah karena dia menghargai kemampuan dan bakat Master Arai miliknya. Di alam Dewa Jiuk Suan, tidak mudah untuk mengembangkan seorang Master Arai. Seorang Master Arai bahkan lebih jarang lagi. Selama Master Zuo diasuh menjadi Grand Master Formasi, dia akan mampu memainkan peran yang beberapa kali lebih kuat daripada para ahli tak tertandingi yang telah melampaui Dao Master. Upaya Su Fang dalam mengasuh Guru Zuo sangat bermanfaat. Sudah waktunya meninggalkan lembah darah. Su Fang keluar dari Time Arai. Dia mengeluarkan token pembunuh darah dan menggunakan kekuatan sucinya untuk mengirimkan pesan. Semuanya, kembalilah dan temui aku. Besiaplah untuk meninggalkan lembah darah. Setelah menunggu selama tiga hari di gua tempat tinggal di lembah, semua bawahannya kembali. Su Fang membawa mereka semua ke dalam tubuh Dharma hitam kuningnya dan meninggalkan lembah. Dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke lembah darah ini. Tidak hanya kekuatan pribadinya dan kekuatan keseluruhannya meningkat, tetapi bahkan statusnya pun mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah meninggalkan lembah darah, aku, Su Fang, tidak lagi menjadi orang lemah yang bisa diintimidasi oleh orang lain. Mulai sekarang, aku akan terbang ke langit dan menantang surga untuk bangkit di alam ilahi Suan Timur. Setelah tiba di gerbang mendalam di luar kota pembunuh bintang kedua, Su Fang dipenuhi dengan antisipasi saat dia melangkah masuk. Kekuatan ilahi ruang menyelimuti Su Fang dan dia menghilang dari lembah darah tanpa jejak. Sama seperti saat pertama kali masuk, dia merasakan perubahan ruang dan waktu, seolah-olah dia telah kembali ke dunia nyata dari ilusi. Hem. Hair Tricker, para ahli dari kamar dagang, dan Master Sekte Daoles merasakan fluktuasi spasial di Void dan melihat ke arah itu hampir pada saat yang bersamaan. Anak itu akhirnya keluar. Mata sang pemata hati berkilat dingin dan tajam. Master Sekte Daoles juga berdiri dari kapal harta karun dan melihat ke tempat abnormal di Void dengan mata cerah. Bas gelombang. Sinar cahaya darah keluar dari Void dan dengan cepat mengembun menjadi pintu susunan berwarna darah. Sesosok muncul dari sana. Itu dia, Su Fang. Pemata hati sangat gembira. Dia melepaskan pikiran yang menyapu kehampaan dan hendak membelenggu Su Fang. Pada saat yang sama, Master Sekte Daoles juga mengeluarkan pemikiran yang bertabrakan dengan pemikiran Hair Tricker. Kedua pikiran itu hancur pada saat bersamaan. Sosok Su Fang terungkap. Melihat ada ahli lain selain Hair Tricker, Su Fang terkejut. Lalu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Tiba-tiba gelombang. Berdengung. Berdengung. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan tiba-tiba muncul dengan cepat. Kemudian, Su Fang merasakan keinginan halus keluar dari kekosongan dan jatuh ke tubuhnya, menghubungkannya dengan hukum yang ada di kekosongan. Surat wasiat ini sangat halus. Jika Su Fang tidak menguasai teknik penyusutan kehidupan, dia tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Ini seharusnya adalah hukum surgawi Jiuksuan yang legendaris. Jadi aku dilindungi oleh hukum surgawi Jiuksuan. Segera setelah aku meninggalkan lembah darah, hukum surgawi Jiuksuan merasakan keberadaanku. Hati Su Fang langsung menjadi tenang. Kemudian, dia merasakan aura kesengsaraan di tubuhnya mulai muncul. Itu adalah tanda bahwa dia akan menjadi Daolord. Di lembah darah, Su Fang tidak hanya mengolah tubuh Dharma kemarahan darah, tetapi budidayanya juga terakumulasi. Jika bukan karena lembah darah, Su Fang akan menjadi Daolord. Ini jelas bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal itu sekarang. Su Fang hanya bisa menekan kekuatan kemajuan di tubuhnya. Pikiran patah hati itu hancur. Dia sangat marah. Master Sekte Daoles, beraninya kamu menghentikanku. Master Sekte Daoles berkata dengan anggun, putraku mati di tangannya. Tentu saja, aku harus menekannya dan membalaskan dendam putraku. Pematah hati mendengus dingin. Huff, anak ini membunuh tiga murid tiga sekte misterius tertinggiku. Aku telah mengejarnya dari kekacauan hingga ke sini. Selain itu, dia membunuh murid dan murid tiga sekte misterius tertinggi saya di lembah darah. Dia sangat membenci sekte saya. Sekte Daoles, apakah kamu mencoba menantang supremasi tiga sekte misterius tertinggi dengan ikut campur? Master Sekte Daoles berkata dengan acu tak acu, elder hair tricker, kamu di sini bukan hanya untuk membalaskan dendam muridmu, kan? Nenek Algojo mendengus dingin, menurutku kamu tidak menjaga tempat ini selama bertahun-tahun untuk membalaskan dendam putramu, kan? Pakar dari kamar dagang ini juga ada di sini untuk mencari harta karun Su Fang, bukan? Pakar dari kamar dagang terkekeh dan tidak menjawab. Master Sekte Daoles mencibir, karena kami memiliki pemahaman diam-diam, tidak perlu mencari alasan. Ini adalah wilayah Sekte Daoles. Tidak peduli seberapa kuat tiga sekte misterius tertinggi, Anda tidak berhak memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Penatua penghancur hati, saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan daerah sunyi yang terlantar di surga untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Master Sekte Daoles kemudian menatap ahli dari kamar dagang dan berkata dengan dingin, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Pakar dari kamar dagang mengelus jenggotnya dan tersenyum. Orang ini membunuh murid saya. Jika saya pergi sekarang, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada kamar dagang? Selama saya bisa mendapat kompensasi yang cukup darinya, saya akan pergi. 2754 Para ahli dari tiga kekuatan semuanya berasal dari kekuatan yang kuat dan mereka saling waspada. Tidak ada yang berinisiatif menyerang Su Fang dan situasinya menemui jalan buntu. Saat ini, Su Fang tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan lantang, karena kalian bertiga tidak setuju, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Saya secara alami akan mengikuti siapapun yang lebih kuat. Pada saat itu, saya tidak akan melawan, dan semua harta karun di dalamnya aku secara alami akan menjadi milik siapapun yang lebih kuat. Anak ini sangat licik. Pemimpin sekte Daoles mendengus. Nenek Algojo dan ahli dari kamar dagang tetap acuh-ta'acuh. Mereka semua licik dan dapat melihat bahwa Su Fang berusaha menabur perselisihan. Tentu saja, namun, tidak ada yang mau mengambil inisiatif menyerang dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Mereka tidak tertipu. Melihat para ahli dari tiga kekuatan tidak tertipu, Su Fang mau tidak mau merasa kecewa. Kemudian, dia berkata, karena kalian bertiga begitu bebas, maka tetaplah di sini. Aku, Su Fang, tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, dia menggabungkan tubuh surgawinya dengan tubuh fisiknya. Tubuhnya tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi api. Dia melakukan skill burning light escape dan hendak melarikan diri. Semut kecil Dautru Realem, jika aku membiarkanmu lolos lagi, di mana aku akan meletakkan wajahku. Zusin sangat membenci Su Fang. Dia segera melepaskan sebuah pemikiran dan menggabungkannya ke dalam void di sekitarnya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya tampak membeku. Kehendak Zusin, sajak Daois, dan kekuatan Dharma mengendalikan ruang dan membatasi ruang di sekitarnya. Meskipun keterampilan melarikan diri dari cahaya terbakar Su Fang luar biasa, itu sama sekali tidak berguna di hadapan seorang ahli Tiada Taraf yang telah melampaui Dao Master. Dia tersegel rapat di tempatnya dan tidak bisa melarikan diri. Su Fang tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut. Dia mengangkat alisnya dan memarahi Nenek Al Gojo, dasar orang tua aneh, suatu hari nanti, aku, Su Fang, akan menangkapmu dan merobek ototmu. Nak, kamu akan mati dan kamu masih berani menjadi sombong. Zusin sangat marah. Kill 11. Suara mendesing. Suara mendesing. Nenek Al Gojo sekaligus, menyerang Master Sekte Daoles, para ahli dari kamar dagang, dan Su Fang. Kemampuan ilahi tiga sekte misterius tertinggi sangat mengejutkan. Pikiran Zusin Popo melepaskan kekuatan ruang, memutar dan melipat lapisan ruang. Awalnya, Master Sekte Daoles dan para ahli kamar dagang tidak jauh dari Su Fang. Di bawah kekuatan ruang, mereka dipisahkan oleh ruang tanpa akhir. Nak, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Al Gojo Nenek menyeringai mengerikan saat wasiat yang diarahkan pada Su Fang berubah menjadi segel telapak tangan menekan hati dan jiwa Dao-nya, menekan sosok Su Fang. Zusin Popo marah pada Su Fang. Serangannya menjadi sangat kejam. Dia tidak hanya ingin menangkap Su Fang, dia juga ingin membuat Su Fang sangat menderita. Su Fang tidak bergerak. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan saat dia melihat ke arah hair tricker. Mungkinkah bocah ini merencanakan sesuatu lagi? Jantung Nenek Al Gojo berdetak kencang. Dia punya firasat buruk tentang ini. Namun, dia dengan cepat melemparkannya ke pikirannya. Dia hanyalah seorang kultifator Dao sejati. Meskipun dia memiliki enam tubuh Dao Sein Dharma ekstrim dan merupakan ancaman baginya, Su Fang sudah menjadi ikan di jaring. Paling-paling, dia harus berjuang untuk sementara waktu. Apa yang bisa dia lakukan? Ledakan. Saat pikiran Nenek Al Gojo bergerak, segel telapak tangan yang dibentuk oleh wasiatnya tiba di atas kepala Su Fang dan menghantam Su Fang. Serangan kemauan ini jauh melampaui batas seorang Dao Master. Bahkan jika itu tidak membunuh Su Fang, setidaknya itu akan melukainya dengan parah. Saat kekuatan segel telapak tangan menelan Su Fang dan hendak menekannya. Tiba-tiba, kekuatan ilahi keluar dari kehampaan. Itu menghancurkan keinginan Nenek Al Gojo seperti embusan angin, dan dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Itu, kekuatan hukum surgawi. Pada saat yang sama, Al Gojo Nenek merasakan bahaya besar sedang mendekat. Cahaya ilahinya berubah seketika. Ledakan. Sambaran petir menyambar dari kehampaan dan mendarat di tubuh Nenek Al Gojo. Bahkan dengan kekuatan Nenek Al Gojo, dia tidak bisa menahan guntur. Dia tidak bisa mengelak atau menggunakan kekuatan suci apapun. Bahkan hati Dao dan kemauannya gemetar di bawah kekuatan guntur. Bahkan seseorang sekuat Nenek Al Gojo pun sekecil semut saat menghadapi guntur ini. Retakan. Guntur itu mendarat di tubuh Nenek Al Gojo dan menghancurkan pertahanannya. Tubuh fisiknya terluka parah. Dao hartnya juga diserang oleh kehendak tertinggi yang terkandung dalam guntur. Terdengar suara retakan. Meski tidak pecah, retakan ada di sekujur tubuhnya. Puff. Al Gojo Nenek memuntahkan setegup darah. Auranya langsung melemah. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Hukum Surgawi Jiuxuan. Itu adalah hukum Surgawi Jiuxuan. Nenek Al Gojo ketakutan dan berteriak. Hukum Surgawi Jiuxuan. Bocah itu adalah seorang jenius yang tiada tarahnya di peringkat mendalam Surgawi. Master Sekte Daoles dan para ahli dari kamar dagang terkejut dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Sayang sekali aku tidak membunuh ahli dari tiga sekte misterius tertinggi. Tapi itu bagus. Cepat atau lambat, aku akan mengambil semuanya kembali dengan penuh minat. Peringkat Su Fang di peringkat mendalam Surgawi tidaklah tinggi. Al Gojo Nenek telah melanggar hukum Surgawi Jiuxuan. Dia hanya dihukum tetapi tidak dibunuh. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa berada di peringkat mendalam Surgawi? Nenek Al Gojo tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia telah menunggu di sini selama ribuan tahun. Dia mengira Su Fang adalah bebek matang dan tidak akan terbang. Siapa yang tahu? Bebek yang dimasak tiba-tiba berubah menjadi landak. Tidak hanya gagal menangkapnya, dia bahkan menusuk tangannya hingga berlumuran darah. Yang lebih mengejutkan Al Gojo Nenek adalah Su Fang, seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah, mampu berada di peringkat mendalam Surgawi. Dia tidak dapat menerima bahwa dia melakukannya setelah memasuki lembah darah. Al Gojo Nenek menatap Su Fang dan mengertakkan gigi. Bocah sialan. Beraninya kau menipuku. Master Sekte Daoles dan para ahli dari kamar dagang memandang Su Fang dengan ketakutan. Untungnya, Al Gojo Nenek lah yang mengambil langkah pertama. Jika itu mereka, mereka juga akan mendapat masalah. Terlalu licik. Terlalu tercelah. Ini hanya hukuman kecil untukmu. Su Fang tersenyum dingin. Lalu, dia mengejek Nenek Al Gojo. Apakah kamu kecewa? Saya harus berterima kasih. Jika Anda tidak memaksa saya untuk melarikan diri ke lembah darah, bagaimana saya bisa memenangkan seratus pertempuran di Kota Bintang Pembantaian Kedua, terdaftar di peringkat mendalam Surgawi dan dilindungi oleh Hukum Surgawi Jiuksuan. Memenangkan seratus pertempuran berturut-turut di Kota Bintang Pembantaian Kedua. Kata-kata Su Fang mengejutkan Al Gojo Nenek, Master Sekte Daoles, dan para pakar kamar dagang. Para ahli ini secara alami mengetahui aturan lembah darah dengan sangat baik. Mereka juga tahu betapa sulitnya memperoleh seratus kemenangan di tahap pembantaian darah di Kota Bintang Pembunuhan Kedua. Pada saat yang sama, ini juga membuktikan bahwa bakat dan kekuatan Su Fang sungguh menantang surga. Tuan Muda Su Fang, ada kesalahpahaman antara kamar dagang dan Anda. Kami akan menebus kesalahannya di masa depan. Saya akan pergi sekarang. Pakar kamar dagang berpikir sejenak dan membuat keputusan tegas. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan pergi dengan cepat. Pakar kamar dagang mana yang tidak terlalu pintar. Jenius tak tertandingi seperti apa yang bisa memenangkan seratus pertempuran berturut-turut di Kota Bintang Pembantaian Kedua. Kamar dagang tidak akan menyinggung orang jenius dalam hal-harta karun. Selain itu, Su Fang dilindungi oleh hukum surgawi Jiuksuan. Mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika kamar dagang tidak menyelesaikan dendam sebelum Su Fang naik ke tampuk kekuasaan di masa depan, itu bukanlah hal yang baik bagi kamar dagang. Al Gojo nenek memandang Su Fang dengan kebencian. Dia tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Belum lagi usahanya sia-sia, ia juga terluka parah. Bagaimana mungkin dia, seorang ahli dari tiga sekte misterius tertinggi, membiarkan hal ini begitu saja. Namun, apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak pergi? Dia dilindungi oleh hukum surgawi Jiuksuan. Para ahli yang melampaui master sekte Daoles akan dihukum oleh hukum surgawi Jiuksuan jika mereka menyerangnya. Al Gojo nenek baru saja menyerang Su Fang, tetapi dia ditipu oleh Su Fang dan menderita kerugian yang begitu besar. Bahkan jika dia tetap tinggal, dia hanya bisa memperhatikan Su Fang. Apa lagi yang bisa dia lakukan pada Su Fang? Nenek Al Gojo berada dalam dilema. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Ketika Su Fang melihat ini, dia sangat tidak senang. Kamu mengejarku dari pinggiran enam makam suci dao ekstrim hingga ke daerah terpencil yang tertinggal di surga. Kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Tiba-tiba gelombang. Master Sekte Daoles tiba-tiba berkata dengan nada mendominasi. Su Fang, aku adalah Master Sekte Daoles. Kamu membunuh putra kesayanganku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Anda berada di wilayah saya sekarang. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi, apapun yang terjadi. Su Fang mencibir. Master Sekte Daoles, apakah Anda berani meremehkan hukum surgawi Jiuksuan dan ingin menyerang saya? Bahkan Tuan Dong Suan Dausu tidak berani meremehkan hukum surgawi Jiuksuan, apalagi aku. Kata Master Sekte Daoles dengan malu-malu. Lalu, dia tersenyum bangga. Namun, hukum surgawi Jiuksuan membatasi para ahli yang melampaui Master Sekte Daoles untuk menyerangmu. Namun, para ahli di bawah Master Sekte Daoles tidak dibatasi. Anda berada di wilayah saya. Mengapa saya harus menyerang Anda secara pribadi? Segera setelah dia selesai berbicara. Astaga! 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 Bagaimana aku bisa melupakan hal itu? Su Fang, meskipun aku tidak bisa mendapatkanmu, semut Sekte Daoles sepertimu tidak akan bisa lepas dari nasib tertekan ketika menghadapi begitu banyak ahli dari Sekte Daoles. Aku akhirnya bisa melampiaskan amarahku dengan melihatmu mati di tangan Sekte Daoles. Cih! Cih! Alis Su Fang terangkat saat dia mencibir dengan jijik. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu lagi. Astaga! Kedua ahli dari Sekte Daoles adalah ahli tingkat menengah dari Sekte Daoles. Demi pamer di hadapan Master Sekte Daoles, mereka berjuang untuk menjadi orang pertama yang menyerang dari banyak penggarap Sekte Daoles dan tiba 300 meter dari Su Fang. Keduanya melepaskan pikiran mereka pada saat yang hampir bersamaan dengan tujuan menekan Su Fang. Bang! Untean aura pembantaian melonjak ke langit. Itu langsung menyebabkan ruang di area seluas 5.000 kilometer menjadi merah darah dan jatuh ke dalam hamparan aura pembantaian. Ternyata Su Fang telah langsung menggabungkan avatar setan darah dengan tubuhnya dan dua diagram bintang pembantaian memancarkan aura pembantaian pada saat yang bersamaan. Awalnya, avatar setan darah dari Jenderal Pembantai Dewa Bintang II tidak mampu menjadi ancaman bagi ahli tingkat menengah Sekte Daoles setelah meninggalkan ngarai darah. Namun, avatar setan darah Su Fang sungguh luar biasa. Terutama diagram bintang pembantaian pertama pada baju besi berwarna merah darah, ia memiliki 81 tanda pembantaian, jadi seberapa mengejutkan aura pembantaian yang dipancarkannya. 2.755 Membunuh Su Fang yang menyatu dengan tubuhnya seperti dewa kematian, dan dia menjadi ganas, kejam, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah dia berteriak dengan dingin dan ganas, tanda pembantaian pada baju besi merah darah Su Fang muncul, dan itu memancarkan untayan aura pembantaian yang dengan cepat terkondensasi menjadi banyak untayan pedangki. Setelah itu, mereka membentuk formasi pedang yang menyapu para ahli dari Sekte Daoles. Merasa mendesis, kedua ahli alam Daoles tingkat menengah yang menyerang di depan itu ketakutan dengan aura pembantaian yang tiba-tiba muncul dari Su Fang, dan mereka berada dalam keadaan di mana hati Dao mereka terguncang. Di bawah pengaruh formasi pedang, meskipun kekuatannya mampu menembus pertahanan secara langsung menghancurkan hati Dao mereka, dan bahkan jiwa intisari mereka dimusnahkan oleh niat pembantaian. Tubuh iblis darah Su Fang sungguh tangguh. Di mana-mana formasi pedang tersapu, itu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, dan lebih dari sepuluh ahli dari Sekte Daoles kehilangan hati dan jiwa Dao mereka, menyebabkan mereka binasa di tempat. Ada lebih dari seratus petani di belakang mereka yang terkena dampak juga. Mereka semua gemetar sementara hati Dao mereka terguncang, dan intisari jiwa mereka berada di ambang kehancuran. Mereka ketakutan sampai-sampai berbalik dan terbang menuju kapal berharga itu. Bagaimana mereka bisa berani menghadapi Su Fang? Su Fang menyapu dengan untayan kekuatan ilahi yang menyedot semua mayat yang melayang di udara ke dalam ruang di dalam tubuhnya, dan kemudian dia melihat ke arah Master Sekte Daoles dan mencibir. Berapa banyak lagi bawahan yang kamu miliki? Kenapa kamu tidak melepaskan semuanya? Ekspresi hair trigger langsung berubah. Anak ini sebenarnya sangat tangguh. Bagaimana mungkin seekor semut di alam Dao sejati bisa mengembangkan tubuh iblis darah yang begitu tangguh? Master Sekte Daoles terkejut dan sangat marah, dan dia meraung seperti petir. Kau benar-benar berani membunuh para ahli dari Sekte Daolesku dengan cara yang tidak terkendali tepat di depan mataku. Aku bersumpah bahwa aku pasti akan mencabik-cabikmu. Apakah kamu berani mengambil tindakan melawanku? Su Fang mencemoh dengan jijik dan tertawa dingin. Setelah itu, dia berkata dengan nada mendominasi, jika Sekte Daoles dan tiga Sekte Misterius berdaulatmu ingin berurusan denganku, silakan kirim pasukanmu ke sana. Aku, Su Fang, jamin aku akan membunuh semuanya. Dari mereka tanpa ampun. Master Sekte Daoles sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jubah emas dan mahkota emasnya bersinar dengan suan guangnya. Namun, jika dia benar-benar mengambil tindakan melawan Su Fang, dia tidak akan pernah berani melanggar hukum Jiuksuan. Selamat tinggal, kalian berdua. Di bawah tatapan dua ahli tak tertandingi yang telah melampaui alam Daolord, Su Fang pergi dengan malu-malu, dan dia sangat tenang dan tanpa beban. Ini menyebalkan. Pemimpin Sekte Daoles mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Suaranya menyebabkan riak muncul di kehampaan, dan kemudian lapisan demi lapisan runtuh. Para master dari Sekte Daoles di kapal merasakan gendang telinga mereka pecah. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah hati dao mereka hancur dan pingsan di tempat. Saat suara itu meredah. Suara suram Nenek Zusin terdengar, pemimpin Sekte Daoles, jangan lupa bahwa Sekte Daoles adalah kekuatan paling kuat di hutan belantara yang tertinggal surga. Tidak bisakah kamu memikirkan cara untuk menghadapi seorang kultifator alam dao Zen belaka? Pemimpin Sekte Daoles mendengus, para ahli yang telah melampaui alam daolor tidak bisa mengambil tindakan melawan Sufang. Bahkan para ahli daolor pun bukan tandingannya. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Penghancur hati tersenyum dan berkata, Master Sekte Daoles, ini adalah hutan belantara yang tertinggal di surga. Selama kamu mengungkapkan fakta bahwa Sufang memiliki harta karun yang besar, tak terhitung banyaknya penggarap dari hutan belantara yang tertinggal di surga Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia menghentikan ribuan bandit? Mata pemimpin Sekte Daoles berbinar dan amarahnya dengan cepat padam. Sufang mengeluarkan fiery cloud flying karyage dan melaju. Setelah sekitar tiga tahun, mereka menemukan reruntuhan material sepanjang seribu mil di kehampaan. Itu di sini. Sufang hendak naik level, dan dia tidak bisa lagi menekan ki bencana di tubuhnya. Kehancuran ini tepat baginya untuk naik level. Saat dia mendarat di reruntuhan, ratusan petani terbang keluar dari kedalaman reruntuhan. Masing-masing tampak garang. Mereka adalah sekelompok bandit. Bandit dapat dilihat di mana-mana di Heaven for Saken Wilderness. Sufang tidak merasa aneh bertemu begitu banyak bandit di sini. Tempat ini milikku. Kalian semua, minggir. Sufang melepaskan ki jahat darahnya, dan itu menyelimuti seluruh reruntuhan. Para bandit yang datang dengan agresif itu sangat ketakutan, dan mereka segera melarikan diri dari reruntuhan. Sufang mendarat di punggung bukit di atas reruntuhan, lalu dia membiarkan Tuan Zuo keluar, cepat bantu aku membuat formasi untuk melindungi seluruh reruntuhan. Meskipun Master Zuo tidak mati-matian menyerang Sufang, dia harus bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan menggunakan roda luotian milik Sufang untuk mengembangkan jalan formasi. Keterampilan formasi guru Zuo sungguh luar biasa. Ditambah dengan kerjasama avatar jiwa esensi Sufang, mereka menciptakan lapisan formasi dalam 10 hari, dan seluruh reruntuhan terlindungi dengan ketat. Kin Heng, Wu Meng, Suan Tian Cheng, lindungi aku. Kemudian, Sufang melepaskan ketiga daolord di bawah komandonya. Sufang telah menaklukkan lebih dari 10 daolord di kota pembunuh bintang kedua di lembah darah. Sufang menyerahkan semuanya kepada tiga daolord yang dia percayai. Ini adalah hutan belantara yang tertinggal di surga, dan Sufang harus berhati-hati. Dia meminta ketiga daolord untuk melindunginya saat dia naik level, dan menambahkan lapisan formasi untuk memastikan tidak ada yang salah. Setelah semuanya siap, Sufang baru saja duduk bersila dalam formasi ketika bencana ki yang mengejutkan menyembur keluar dari tubuhnya. Auranya memang mengejutkan. Itu tidak tampak seperti seorang kultifator daotru realem yang naik level, tetapi seorang daolord yang telah melampaui langkah besar, atau bahkan lebih kuat. Bahkan Kin Heng dan daolord lainnya terkejut ketika mereka merasakan aura mengerikan dari terobosan Sufang. Tiba-tiba gelombang. Ledakan, ledakan, Kiel 11. Suara yang menghancurkan bumi datang dari reruntuhan di pinggiran dunia material, dan formasi susunannya bergetar hebat. Seseorang sedang menyerang formasi. Alis Sufang terangkat seperti pedang. Dia merasakan ada ratusan pembudidaya di luar reruntuhan, dan mereka menggunakan kemampuan surgawi dan suanbau untuk menyerang formasi dengan gila-gilaan. Semua pembudidaya ini mengenakan topeng serigala, dan mereka jelas berasal dari kekuatan yang sama. Mengapa ada bandit di sini begitu cepat? Sufang tidak bisa tidak terkejut. Suara mendesing gelombang. Sebuah kapal hitam besar dengan layar hitam setinggi seribu kaki terbang dari kehampaan dengan momentum memecah angin dan memecah ombak. Astaga, 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 hampir 500 pembudidaya berpakaian hitam terbang keluar dari kapal hitam besar dan langsung menuju reruntuhan material tempat Sufang berada. Mereka jelas merupakan ahli dari kekuatan lain. Ada juga banyak bandit dalam kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang, dan ada pula yang sendirian. Mereka bergegas seperti bebek. Sufang segera mengerti, ada begitu banyak bandit, pastilah master sekte Daoles itu. Dia tidak berani menyerangku secara pribadi, jadi dia menghasut para bandit ini untuk menyerangku. Tercelah. Qin Heng menyampaikan pikirannya, Tuan, biarkan saya membunuh jalan keluar saya dan menghajar para bandit ini hingga babak belur. Sufang menolak dengan tegas. Tidak dibutuhkan. Mereka tidak dapat menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Biarkan mereka menyerang formasi secara perlahan terlebih dahulu. Kemudian, Sufang mengabaikan para bandit dan mulai membentuk segel. Tubuhnya mengeluarkan aura yang mengejutkan. Membelanjakan. Auranya melonjak ke dalam kehampaan wilayah kesunyian yang tertinggal di surga dan menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, awan gelap yang luas muncul di kehampaan. Ada total sembilan kesengsaraan surgawi ketika seseorang menjadi penguasa dao. Ini sangat berbahaya bagi para kultifator biasa, tapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Ketika para kultifator melampaui kesengsaraan dao lord, mereka menyentuh esensi sebenarnya dari dao surgawi dan menyebabkan dao besar yang terkandung dalam kekacauan beresonansi dengan kultifator. Kesengsaraan surgawi akan turun dan membersihkan sum-sum kultifator. Selain membersihkan tubuh, kesengsaraan dao lord juga membersihkan hati, kemauan, dan jiwa dao kultifator. Ini memadatkan pikiran sehingga kultifator dapat menggunakan kekuatan Dharma dan ritme daois untuk melakukan serangan pikiran. Meskipun Sufang memiliki tubuh Dharma yang luar biasa sekarang, dia tidak dapat melakukan serangan pikiran apapun kecuali mata kehancuran sejati. Jika dia bisa menyingkat pikirannya untuk melakukan serangan, dia bisa melakukan kemampuan ilahi tertinggi dengan satu pikiran. Seberapa kuat dia? Sufang melepaskan auranya dan menunggu belasan napas. Di langit di atas reruntuhan material, awan kesusahan mulai melonjak dan berkumpul di tengahnya. Para bandit yang menyerang formasi dengan gila-gilaan berhenti. Eh, ada yang melampaui kesengsaraan. Itu Sufang. Dia benar-benar melampaui kesengsaraan dalam formasi reruntuhan. Para bandit ini sangat jelas tentang latar belakang Sufang. Mereka tahu bahwa Sufang berada dalam kondisi transendensi kesengsaraan. Bos, haruskah kita bersembunyi sebentar? Jika kita terkena kesengsaraan, kita akan mendapat masalah besar. Seorang bandit bertopeng serigala bertanya pada pemimpin kultifator berjubah hijau. Kultifator berjubah hijau itu mencibir dengan jijik. Seberapa dahsyatkah kesengsaraan ketika seorang kultifator dao sejati menjadi penguasa dao? Salah satu bandit tertawa terbahak-bahak dan berkata, bahkan jika bocah itu adalah seorang jenius yang kuat, dia hanya bisa menarik awan kesusahan yang paling banyak menutupi area seluas 30 mil. Reruntuhan ini lebarnya ribuan mil, dan kita berada di tempat yang tepat. Pinggiran reruntuhan. Bagaimana pengaruhnya terhadap kita? Kultifator berjubah hijau itu mengangguk. Itu benar. Kudengar anak itu memanfaatkan kematian Tuan Kota yang tidak disengaja di Kota Starkiller kedua di Lembah Darah untuk mencuri segalanya dari perbendaharaan Tuan Kota. Saya tidak tahu berapa banyak harta yang dia ambil. Saat ini, dia berada pada saat kritis dalam kesengsaraannya. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Kita bisa menekannya dan mengambil semua harta yang dia curi. Berita ini telah menyebar ke semua kekuatan besar di sekitar Kota Daoles. Geng layar hitam sudah ada di sini dan saya tidak tahu berapa banyak ahli yang bergegas ke sini. Jika kita terlambat, kita bahkan tidak akan mendapatkan sedikitpun. Sup. Bunuh jalan kita dan bunuh anak itu. Para bandit bertopeng serigala tidak mundur. Sebaliknya, mereka menyerang formasi dengan lebih gila lagi. Para bandit yang keluar dari kapal harta karun hitam pada awalnya ragu-ragu, tetapi ketika mereka melihat tindakan para bandit bertopeng serigala, mereka tidak mau ketinggalan dan menyerang formasi lebih gila lagi dari arah yang berbeda. Awan kesusahan di langit berangsur-angsur terbentuk, merobek kehampaan dan mulai mengaum dan bergemuruh. Kesengsaraan telah terjadi selama lebih dari 6 jam. Ketika awan kesusahan benar-benar terbentuk dan aura kesengsaraan yang mengerikan menyelimuti kekosongan di bawah, para bandit menyadari bahwa penilaian mereka sebelumnya sangatlah salah. 2756. Mungkinkah ahli di puncak alam Daolord tingkat atas yang naik ke alam Daolord? Kenaikan Daolord biasa tidak akan menarik awan kesengsaraan yang begitu mengejutkan. Hanya Daolord yang kuat yang mampu melakukannya. Aura kesengsaraan surgawi jelas merupakan aura penguasa Dao. Bagaimana bisa itu menjadi kesengsaraan surgawi penguasa Dao? Siapa yang pernah melihat kesengsaraan surgawi Raja Dao begitu mengejutkan? Semua orang kaget dan berseru. Mereka gemetar dalam aura kesengsaraan surgawi. Bagaimana mereka masih peduli untuk menyerang formasi? Mereka semua melarikan diri dengan panik. Namun, kecepatan mereka terbatas pada aura kesengsaraan surgawi. Mereka hampir tidak bisa terbang. Sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari area yang diselimuti oleh aura kesengsaraan surgawi. Bahkan tiga Daolord, Kin Heng, Wu Meng, dan Suan Tian Cheng, yang berada dalam formasi, sangat terkejut. Baru sekarang mereka menyadari betapa luar biasanya tuan mereka. Kesengsaraan surgawi dibentuk oleh resonansi aura seorang kultifator. Dari skala dan kekuatan kesengsaraan surgawi, seseorang dapat menilai bakat budidaya seorang kultifator dan pencapaian masa depan. Kesengsaraan surgawi Daolord Su Fang seratus kali lebih kuat dari kultifator biasa. melampaui kesengsaraan surgawi Daolord biasa. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengejutkannya pencapaiannya di masa depan. Bagaimana kesengsaraan surgawi yang mengejutkan ini tidak mengejutkan siapapun. Siapa? Siapa? Kesengsaraan surgawi pertama turun. Su Fang merasakan bahwa aura kesengsaraan surgawi sepuluh kali lebih kuat daripada saat dia naik ke alam Daolord sejati. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya pada level Daolord. Meskipun Su Fang adalah seorang kultifator Daolord Ruralem, dia telah melampaui alam Daolord. Mengapa dia peduli dengan kesengsaraan surgawi Daolord? Suara mendesing. Kiel 11. Su Fang tidak ingin menghancurkan formasi di reruntuhan material. Jadi, dia melonjak ke langit dari formasi. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi pertama menyerangnya dengan cepat. Su Fang mengeksekusi seni pedang enam kesatuan pengembalian asal dan dengan santai mengambil garis-garis pedangki. Mereka berubah menjadi pedangki yang melonjak ke langit dan bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi pertama. Ledakan. 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 Setelah serangkaian tabrakan, kesengsaraan surgawi pertama dengan cepat hancur dan berubah menjadi pecahan api kesengsaraan yang terbang ke segala arah. Kesengsaraan surgawi kedua datang satu demi satu, dan serangannya bahkan lebih ganas dan mendominasi. Mata Su Fang bersinar dengan kejam ketika dia melihat para bandit yang melarikan diri. Dia tidak menyerang kesengsaraan kedua. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Flaming Steps Treasure Boots miliknya. Meminjam kekuatan kuat dari sepatu bot itu, dia melintas ke tengah-tengah para bandit yang mengenakan topeng serigala. Kesengsaraan surgawi tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Ia mengikuti Su Fang dan menyapu dalam sekejap. Ledakan. Ledakan. Api kesengsaraan yang dibentuk oleh kekuatan kesengsaraan surgawi menyapu seluruh area tersebut. Ratusan bandit dibakar oleh api kesusahan hingga mereka meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, menutupi kepala dan melarikan diri seperti tikus. Adapun Su Fang, tidak ada sehelai pun rambutnya yang tersentuh oleh kesengsaraan surgawi. Banyak bandit membantu Su Fang berbagi kekuatan kesengsaraan surgawi, yang membuat marah keinginan kesengsaraan surgawi. Awan kesengsaraan surgawi bergulung dengan hebat, dan guntur surgawi yang menakutkan bergemuruh. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Retakan. Setelah terjadi beberapa saat, sambaran guntur yang membawa kekuatan dewa penghancur melesat keluar dari awan kesengsaraan seperti nagaliar. Kesengsaraan surgawi seperti itu jauh lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi seorang Daolord. Su Fang mencibir dan mengaktifkan Flaming Steps Treasure Boots miliknya, langsung menuju kapal hitam itu. Bajingan terkutuk. Para bandit di kapal hitam yang melarikan diri ke arahnya sangat ketakutan. Mereka dengan panik lari ke kejauhan. Petir langsung menelan Su Fang, para bandit di sekitarnya, dan kapal hitam itu. Gemuruh. Gemuruh menggelegar bergema di langit. Pertahanan kapal harta karun hitam hancur, dan layar hitamnya berlubang. Namun, Suan Bao ini sungguh luar biasa. Itu belum dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Namun, para bandit di sekitarnya berada dalam saat yang buruk. Semuanya diledakan oleh kesengsaraan surgawi. Hati dan kehendak dao mereka juga diserang oleh kehendak tertinggi kesengsaraan surgawi. Retakan muncul dan hampir hancur. Para bandit di bawah level dao lord dibunuh langsung oleh kesengsaraan surgawi. Tercelah, bocah ini terlalu hina. Ayo bergabung dan bunuh dia. Mari kita lihat betapa sombongnya dia. Oh tidak, kesengsaraan surgawi akan datang lagi. Para bandit sangat marah dan bersiap untuk bergabung untuk menghadapi Su Fang. Tanpa diduga, gelombang ketiga kesengsaraan surgawi turun. Gelombang ini terlihat lebih mendominasi dan menakutkan dibandingkan gelombang kedua. Bahkan seorang kultifator dao lord tingkat atas akan kehilangan lapisan kulitnya jika mereka selamat dari kesengsaraan surgawi. Berlari. Para bandit tidak lagi berani menyerang Su Fang. Mereka menggunakan segala macam metode dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk segera melarikan diri ke kejauhan. Dalam menghadapi gelombang ketiga kesengsaraan surgawi yang kuat, meskipun itu bukan ancaman besar bagi Su Fang, Su Fang tidak berani terlalu ceroboh. Dia menyerah pada para bandit dan menggunakan seni pedang harmonisasi asal untuk membentuk formasi pedang. Dia menghancurkan gelombang ketiga kesengsaraan surgawi menjadi pecahan api kesusahan yang tak terhitung jumlahnya. Para bandit yang lebih kuat akhirnya bergegas keluar dari area yang diselimuti oleh aura kesengsaraan surgawi. Mereka semua merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Bocah tercelah, sebaiknya kau tidak mati dalam kesengsaraan surgawi. Aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Lebih baik aku melepaskan jiwanya dan memurnikannya dengan benar. Tidak peduli apakah itu bandit bertopeng serigala, bandit di kapal hitam, atau bandit yang tersebar, semuanya mengertakan gigi pada Su Fang. Gelombang keempat, gelombang kelima. Gelombang demi gelombang kesengsaraan surgawi turun. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia bahkan tidak menganggap serius Dao Lord tingkat atas. Tidak peduli seberapa mendominasi kesengsaraan surgawi dari Dao Lord, itu masih terbatas pada realem Dao Lord. Jadi, secara alami hal itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Su Fang. Adapun niat mengerikan dari kesengsaraan surgawi yang berspesialisasi dalam menekan dan menyerang hati Dao seorang kultifator, bahkan lebih sulit lagi untuk mengguncang hati Dao Su Fang sedikitpun. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, Su Fang dengan santai mengeksekusi kemampuan ilahi untuk menghancurkan gelombang kesengsaraan surgawi. Aura yang mengesankan seperti itu tidak tampak seperti seorang kultifator Dao Truth yang mampu mengatasi kesengsaraan sama sekali. Itu jelas merupakan seorang Dao Lord yang sedang menghadapi kesengsaraan surgawi dari seorang Dao Lord. Itu terlalu mudah. Sikap santai seperti itu menyebabkan tiga raja Dao di bawah Su Fang dan banyak ahli kuat yang menonton dari jauh menjadi sangat terkejut. Mereka tidak percaya bahwa kultifator yang menakutkan itu benar-benar ada. Beberapa bandit mulai berpikir untuk mundur. Tidak peduli seberapa bagus harta karun itu, mereka harus hidup untuk mendapatkannya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Su Fang saat ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Kesengsaraan surgawi dalam skala seperti itu tidak cukup baginya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Di bawah kekuatan Su Fang yang luar biasa, kesengsaraan surgawi hancur lapis demi lapis. Ledakan, ledakan. Gelombang kesengsaraan surgawi terkuat yang kesembilan turun dari langit. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Su Fang mengeksekusi hamparan pedangki dengan tubuh yang dharmanya, dan itu berubah menjadi formasi pedang menyalai yang menyerang kesengsaraan surgawi. Gelombang kesembilan kesengsaraan surgawi dengan cepat dihancurkan oleh formasi pedang, dan formasi pedang terus-menerus hancur di bawah kekuatan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi dan formasi pedang menemui jalan buntu selama lebih dari sepuluh napas waktu sebelum gelombang kesembilan kesengsaraan surgawi akhirnya menghabiskan kekuatannya dan menghilang tanpa jejak. Tatapan Su Fang menyapu para bandit di kejauhan, dan dia tersenyum menghina. Setelah itu, dia melewati formasi dan turun ke reruntuhan fisik. Suara mendesing. Su Fang baru saja duduk bersila ketika gelombang kekuatan baptisan turun dan menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, tubuh fisik Su Fang terbakar dengan api kesengsaraan, dan tubuhnya mulai bergerak maju dengan panik. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mendorongnya untuk maju dari alam realitas Dao ke alam yang lebih tinggi. Dampak dari kekuatan kemajuan sangat mencengangkan. Tubuh fisik Su Fang, Istana Dao, dan bahkan badan dharmanya hancur lapis demi lapis akibat kekuatan tumbukan. Keseluruhan prosesnya sangat menyakitkan, seolah-olah dihancurkan dan kemudian dibangun kembali. Namun, dengan bantuan kuasa baptisan, segala sesuatu yang hancur dengan cepat dipulihkan, dan dalam proses dihancurkan dan dipulihkan, ia diubahkan. Membelanjakan. Segera setelah berbagai dampak di tubuhnya menjadi tenang, tubuh Su Fang terbakar dengan api aura yang menantang surga. Suara mendesing. Suara mendesing. Nyala api menyala dengan liar, menelan Su Fang. Setelah terbakar selama lebih dari sepuluh hari, api kesengsaraan berangsur-angsur menghilang. Seluruh tubuh Su Fang sepertinya telah terlahir kembali dari api, dan seluruh tubuhnya telah mengalami transformasi. Kulit tubuh fisiknya selembut dan berkilau seperti kulit bayi. Rambutnya bersinar dengan kemegahan ilahi, dan setiap sel bersinar dengan vitalitas yang sangat kuat. Perubahan pada tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Tubuh fisiknya menjadi lebih luas dan mendalam, dan pada saat yang sama, menjadi lebih kuat dan penuh vitalitas. Istana Jiuksuan Dao menjadi lebih luas, dan badan Dharma juga mengalami transformasi. Segel yang berisi ritme Daois yang mendalam terkondensasi pada penghalang Istana Jiuksuan Dao, wilayah kacau di sekitar Istana Dao, dan badan Dharma, menyebabkan Istana Dao dan badan Dharma menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Dao Hart Diok berwarna-warni menjadi lebih lembab, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kabut warna-warni misterius menyelimuti Dao Hart. Alam Tuan Dao Setelah datang ke domain ilahi Suan Timur dan melewati banyak bahaya, Su Fang akhirnya berhasil menjadi penguasa Dao. Selain itu, alam Dao Lord Su Fang berbeda dari Dao Lord biasa. Ini berarti Su Fang sekarang memiliki kemampuan untuk memantapkan dirinya di domain ilahi Suan Timur. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk mendominasi, dia bukan lagi orang lemah yang bisa diinjak-injak. Ditambah dengan para ahli di bawah komandonya dan enam badan Dharma Sage Dao ekstrim, Su Fang sekarang dapat mengendalikan dunia mistik. Cepat pulih, dan singkirkan bandit-bandit itu secepat mungkin. Baru saja menerobos, tubuh fisik dan tubuh Dharma Su Fang sangat lemah. Dia harus pulih secepat mungkin. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan bandit-bandit itu, jumlahnya terlalu banyak. Mereka berkerumun seperti lalat, dan Su Fang merasakan sakit kepala. Su Fang mulai melahap pil untuk memulihkan tubuh fisik dan tubuh Dharma-nya yang kosong. Anak itu baru saja melampaui kesengsaraannya dan berada dalam kondisi lemah. Tangkap dia. Anak itu benar-benar penuh kebencian. Bahkan jika kita tidak menginginkan hartanya, kita harus membunuhnya. Melihat kesengsaraan surgawi telah berakhir, para bandit bergegas kembali. Didorong oleh godaan harta karun di tubuh Su Fang dan kemarahan mereka terhadap Su Fang, para bandit menyerbu ke pinggiran material wastelen dan melancarkan serangan sengit ke formasi. Bukan hanya dua kelompok bandit sebelumnya. Bahkan ada lebih banyak lagi bandit yang berkerumun menuju material wastelen seperti belalang. Kekuatan penginderaan Su Fang melewati formasi dan merasakan apa yang terjadi di luar. Dia mengangkat alisnya dan berkata kepada Kin Heng dan yang lainnya dengan suara penuh dengan niat membunuh, pancing para bandit itu ke dalam formasi. Saya akan meminta Tuan Zuo untuk bekerja sama dengan Anda dan menekan semua bandit itu. Kecuali mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, bunuh sisanya. Manakah dari bandit berikut yang tidak membunuh orang seperti lalat? 2757 Ledakan 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 Di bawah serangan hirup pikuk para bandit, formasi akhirnya mulai hancur lapis demi lapis, memperlihatkan sudut reruntuhan material. Pemimpin bandit bertopeng serigala sangat gembira. Dia memimpin 50 bandit yang tersisa dan menyerang reruntuhan material. Pemimpin bandit berbaju hitam juga tidak mau ketinggalan. Dia memimpin para bandit dan menyerang reruntuhan material seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Para bandit baru saja melangkah kereruntuhan material ketika pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Mereka jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya. Saat mereka panik, Master Zuo mengaktifkan kekuatan suci formasi tersebut. Qin Heng, Wu Meng, dan Suan Tian Cheng juga mengambil kesempatan untuk menyerang. Meski ada banyak bandit, tingkat budidaya mereka tidak tinggi. Hanya dua pemimpin yang telah mencapai tingkat Daolord. Selain itu, mereka adalah Daolord biasa. Mereka dengan mudah ditekan oleh Qin Heng dan yang lainnya. Adapun bandit lainnya, mereka dengan cepat dibunuh oleh Qin Heng dan yang lainnya. Kemudian, mereka melemparkan mayat mereka ke dalam ruang kosong di luar reruntuhan material. Para bandit yang datang kemudian semuanya terkejut. Mereka menyadari bahwa harta karun yang dirumorkan tidak mudah diperoleh. Mereka semua meninggalkan reruntuhan material. Namun, mereka tidak rela pergi begitu saja. Mereka tinggal dan mengawasi dari jauh. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi kedua bandit ini? Qin Heng memimpin dua pemimpin bandit yang tertahan ke pinggiran formasi tempat Su Fang berada. Suara mendesing. Su Fang memadatkan sebuah pemikiran dan mengubahnya menjadi sosok yang hidup. Ia melewati formasi dan keluar. Guru baru saja menjadi Daolord. Pikirannya begitu kuat sehingga dia bisa berubah menjadi bentuk manusia. Qin Heng sangat terkejut, dan selain merasa terkejut, rasa hormatnya terhadap Su Fang semakin bertambah. Kedua pemimpin bandit itu juga melihat sosok yang dibentuk oleh pemikiran Su Fang dengan kaget. Mengapa demikian? Secara umum, cara seorang kultifator Daolord menggunakan kekuatan ilahi mirip dengan cara seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah. Di sisi lain, seorang kultifator Daolord dapat mengubah pemahaman mereka tentang Dao menjadi Rune Dao. Mereka dapat memadatkan kekuatan Dharma dan hati Dao mereka ke dalam pikiran untuk membentuk serangan, pertahanan, dan belenggu yang kuat. Kekuatan mereka tidak hanya jauh melebihi Daolord, tetapi mereka juga bisa menggunakan kekuatan ilahi dengan satu pikiran. Namun, menggunakan serangan, kehendak, menghabiskan cukup banyak energi. Daolord tidak mampu membentuk pemikiran sebanyak itu, dan Daolord tertinggi hanya mampu membentuk paling banyak seratus pemikiran. Selain itu, sebagian besar Daolord memiliki pikiran yang sangat kacau, sehingga sulit bagi mereka untuk berwujud manusia. Sufang baru saja maju ke alam Daolord, tapi dia sudah mampu mengubah pikirannya menjadi bentuk manusia. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkannya hati Dao, kemauan keras, dan kultifasinya. Bayangan yang terbentuk dari pikiran Sufang menatap kedua pemimpin bandit itu dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Bandit bertopeng serigala buru-buru berkata, Tuan, Anda masih belum tahu. Sekarang, berita tersebut telah menyebar di dunia mendalam Daoles dan dunia mendalam di sekitarnya. Mereka mengatakan bahwa kamu mencuri semua harta di istana Tuan Kota ketika Tuan Kota meninggal tanpa alasan. He he, sepertinya Master Sekte Daoles telah berusaha keras untuk berurusan denganku. Sufang tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini adalah rencana Master Gerbang Daoles. Dia ingin menggunakannya sebagai sepotong daging yang gemuk untuk menarik para bandit dari daerah terpencil surga sehingga mereka bisa melelahkannya sampai mati. Kau begitu mudah mempercayai rumor itu? Sufang terus bertanya. Ada juga berita dari lembah darah. Meskipun berbeda dari rumor yang beredar, dikatakan bahwa kamu membunuh penguasa kota-kota pembantaian bintang kedua. Berita ini benar-benar menggelikan. Namun, ada satu hal yang sama. Semua harta karun di istana Tuan Kota ada di tanganmu. Bandit berpakaian hitam itu buru-buru menjawab. Ketika dia menyebutkan masalah kota pembantaian bintang kedua, jelas dia tidak mempercayai berita dari lembah darah. Kin Hang mencibir. Berita dari lembah darah benar. Penguasa kota-kota pembantaian bintang kedua dibunuh oleh guru. Semua harta di rumah Tuan Kota, termasuk kamar dagang, semua kekayaan, dan sumber daya berada dalam kepemilikan guru. Selain itu, guru memperoleh seratus kemenangan di arena pembantaian darah di kota pembantaian bintang kedua dan sekarang terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Anda semut yang menggelikan, beraninya Anda menargetkan guru. Anda sedang mendekati kematian. Kamu membunuh penguasa kota-kota pembantaian bintang kedua. Seratus kemenangan di arena pembantaian darah dan terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Kedua pemimpin bandit itu tidak dapat mempercayainya. Namun, Su Fang tidak bermaksud membiarkan mereka mempercayai apapun. Dia berkata kepada Kin Hang, aku akan menyerahkannya padamu. Jika mereka tidak menyerah, bunuh saja mereka dan buang mereka keluar. Kemudian, pikiran Su Fang kembali ke formasi dan tersedot ke dalam istana dao oleh tubuh aslinya. Para bandit di luar terintimidasi oleh metode kejam Su Fang dan formasi kuat di reruntuhan material. Mereka tidak berani menyerang Su Fang lagi. Namun, mereka tidak pergi. Sebaliknya, semakin banyak dari mereka yang berkumpul. Ini adalah daerah sunyi yang tertinggal di surga. Jumlah bandit sama banyaknya dengan jumlah bulu sapi. Begitu mereka mencium aroma harta karun, mereka akan berkerumun seperti lalat. Su Fang menciptakan formasi waktu di reruntuhan material. Aliran waktu di dalam formasi 10 kali lebih cepat daripada di luar. Tentu saja, kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu dalam ruang formasi. Tiba-tiba gelombang. Suara Lau datang dari dalam avatar Dao Surgawi. Lau dan kerabat, teman, serta bawahan Su Fang lainnya tinggal di alam semesta Su Fang. Mereka sudah lama tidak berinisiatif untuk berbicara dengan Su Fang. Saat mereka berbicara, itu adalah kabar baik. Su Fang, cepat lepaskan aku dari avatarmu. Aku akan naik level. Naik tingkat. Lau akhirnya akan naik level. Kenaikan levelnya berarti dia bisa melampaui alam semesta tingkat rendah dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di alam Dewa Jiuksuan. Kenaikan level Lau kali ini tidak mengejutkan sama sekali. Kill 11. Penghargaan utamanya adalah batu jahat darah. Lau berasal dari klan ilahi Asura. Batu jahat darah yang diperoleh Su Fang di lembah darah mengandung energi jahat darah murni dan tingkat tinggi. Itu tepat bagi Lau untuk berkultivasi. Belum terlalu lama sejak lembah darah. Dia tidak menyangka Lau akan naik level secepat itu. Kabar baik. Kenaikan level Lau tentu saja merupakan berita bagus. Su Fang sangat gembira dan melepaskan hukum dari avatar Dao Surgawi. Kenaikan level Lau kali ini adalah melampaui alam semesta tingkat rendah. Oleh karena itu, hal itu tidak menarik kesengsaraan kekacauan dan tidak memakan waktu terlalu lama. Hanya butuh 3 bulan bagi Lau untuk menyelesaikan promosinya. Setelah melampaui alam semesta tingkat rendah, seluruh pribadi Lau berubah total. Dia tampak seumuran dengan Su Fang di awal 20-an. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia heroik, kasar, bersemangat tinggi, dan bersemangat tinggi. Pada saat ini, hukum setara dengan melampaui belenggu perlawanan terhadap alam semesta dan menjadi transenden. Namun, dia bukanlah dewa sejati, melainkan dewa palsu. Su Fang mengeluarkan sejumlah besar batu jahat darah dan pil jahat darah agar Lau dapat mengolah dan menstabilkan wilayahnya. Su Fang sekarang memiliki semua jenis sumber daya yang menumpuk di gunung. Salah satu dari mereka akan menjadi keberuntungan besar bagi para penggarap dan goblin besar di dalam avatar Dao Surgawi. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia miliki, dia masih membutuhkan para penggarap dan goblin besar di dalam alam semesta Su Fang untuk mencernanya. Apalagi butuh banyak waktu untuk menetap. Setelah Lau naik level, Su Fang juga memulihkan lebih dari separuh formasi. Namun, dia masih jauh dari keadaan normal alam Dao tingkat rendah. Tidak lama setelah Lau naik level, orang-orang dari alam semesta panjang melampaui satu demi satu dan menjadi transenden. Yang pertama adalah Xiao Wanting, lalu Kaisar Sang Kiyu, dan hanya Kaisar Dao yang juga berhasil menerobos tidak lama kemudian. Melampaui alam semesta adalah tujuan dari setiap penggarap alam semesta tingkat rendah. Bahkan bisa disebut sebagai tujuan akhir. Meskipun Xiao Wanting, Sang Kiyu, dan Onli Dao adalah pembangkit tenaga Kaisar yang tinggi dan perkasa di alam semesta panjang, kemungkinan mereka untuk mampu melampauinya tidaklah tinggi. Alasan mengapa mereka mampu melampaui begitu cepat adalah secara alami karena berbagai sumber daya yang disediakan oleh Su Fang. Ketiganya tentu saja berterima kasih kepada Su Fang. Membantu mereka adalah hal yang mudah bagi Su Fang. Namun, bagi mereka, hal itu membutuhkan perjuangan seumur hidup. Di dalam alam semesta Su Fang, kerabat, teman, dan pembangkit tenaga listrik Su Fang lainnya di bawah komandonya, tidak ada orang lain yang mampu naik level. Bahkan Suan Xin masih berkultivasi dalam pengasingan saat ini. Meskipun kecepatan peningkatannya luar biasa setelah menyatu dengan Dewa Bulu Es Luan, itu masih belum mencapai tingkat transendensi. Bagaimanapun, baru puluhan ribu tahun berlalu, King Yu dan Bai Ling juga terus-menerus menetap. Sulit juga bagi mereka untuk melampauinya dalam waktu singkat. Adapun Su Yautian dan pembudidaya lainnya dari dunia besar alam semesta pancang dan goblin besar, kebanyakan dari mereka akan berhenti di puncak alam semesta tingkat rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan bawaan. Su Fang tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini saat ini. Di luar reruntuhan material, semakin banyak bandit berkumpul selama bertahun-tahun. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik sejati di antara mereka. Tidak hanya ada bandit terkenal dari seluruh dunia misterius Udao, tetapi ada juga banyak pembangkit tenaga listrik dari sekte Udao. Karena mereka takut dengan formasi di luar reruntuhan material, ditambah cara Su Fang yang kejam, dan karena banyak bandit yang takut satu sama lain, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Adapun 100 kemenangan Su Fang di platform pembunuhan darah kota bintang pembunuh kedua dan pembunuhan penguasa kota, tidak banyak orang yang mengetahuinya karena sekte Udao sengaja menutupinya. Namun, beberapa bandit kuat mendengar tentang apa yang terjadi di lembah darah dan mengetahui tentang catatan pertempuran brilian Su Fang. Mereka mendengus dan tidak percaya sama sekali. Seorang kultifator Dao True Realm Belaka dapat mengguncang penguasa kota-kota bintang pembunuh. Di mata para bandit itu, hal itu mustahil. Sebaliknya, mereka menganggap kebenaran sebagai rumor dan menertawakannya. Sekte Udao dengan sengaja membesar-besarkan fakta bahwa Su Fang telah memperoleh semua harta dari istana tuan kota. Hal ini membuat para bandit mempercayainya tanpa keraguan dan keserakahan mereka semakin kuat. Pada akhirnya, di bawah dorongan pusat kekuatan Sekte Udao, para pemimpin bandit dan bandit dari seluruh dunia mencapai kesepakatan. Mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan formasi dan menekan Su Fang. Setelah ini, mereka akan membagi harta yang diperoleh Su Fang. Pada hari ini, ledakan pasukan bandit dari seluruh dunia serta beberapa bandit yang sendirian menyerbu menuju reruntuhan material tempat Su Fang berada seperti air pasang. Segala macam pemikiran, kekuatan supernatural, dan suan bau membentuk serangan yang menakutkan. Itu menghancurkan formasi di luar reruntuhan material. Meskipun formasi yang diciptakan oleh Master Zuo sangat luar biasa dan jumlahnya banyak, namun tetap tidak mampu menghentikan serangan yang mengejutkan tersebut. Di bawah serangan seperti pasang surut, formasi itu hancur lapis demi lapis. Bahkan reruntuhan material pun runtuh. Ledakan. Formasi tersebut akhirnya runtuh total. Reruntuhan material juga berubah menjadi puing-puing. 2758. Keributan yang disebabkan oleh hancurnya formasi dan reruntuhan material bahkan belum meredah ketika banyak bandit dengan tidak sabar menyerbu ke dalam kekacauan tersebut. Tiba-tiba, suara acu-ta'acu Su Fang terdengar. Bukankah kalian semua menginginkan hartaku? Saya akan memberikan semuanya kepada kalian semua. Segera setelah dia selesai berbicara. Sehelai Suan Guang menyapu dan menyapu semua debu dan puing-puing di sekitarnya. Suan Guang diselimuti oleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Segala jenis Suan Bao, pil obat, harta roh, dan permata melayang di dalam Suan Guang. Itu seperti lautan luas yang berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni dan memancarkan aura dao dan energi roh yang mengejutkan. Merasa, semua bandit tersentak pada waktu yang hampir bersamaan, lalu hembusan napas mereka menyatu dan berubah menjadi gemuruh yang terdengar seperti tsunami. Benar-benar ada terlalu banyak harta karun. Apalagi semuanya adalah harta karun yang luar biasa. Bahkan kekuatan nomor satu di Heaven for apalagi bandit lainnya. Semua harta itu milikku. Seorang bandit bereaksi paling cepat. Dia mengeksekusi pemikiran yang langsung berubah menjadi kekuatan ilahi yang menyapu Suan Guang. Bang! Bang! Lebih dari seratus untaian pemikiran dan kekuatan lebih dari sepuluh Suan Bao meledak ke bandit itu seperti gelombang pasang. Kekuatan bandit itu luar biasa, dan dia telah mencapai alam daolor tingkat menengah. Dia adalah seorang bandit terkenal di wilayah surga yang ditinggalkan. Namun, bandit itu tidak memiliki kemampuan sedikitpun dan dia langsung terlempar menjadi abu. Unteian pemikiran yang menyapu harta karun itu hancur seiring dengan kematian bandit itu. Astaga! 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 Bandit yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan menyerang harta karun yang diselimuti oleh Suan Guang pada saat yang bersamaan. Mereka seperti sekelompok serigala lapar yang menjadi gila. Gemuruh! Retakan! Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh berbagai aliran pemikiran dan kekuatan Suan Bao serta tanda jimat menyebabkan gelombang ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Bandit kehilangan nyawa mereka setiap saat. Namun, mereka seperti serigala lapar yang mencium bau darah dan mereka sudah melupakan hidup dan mati saat mereka maju ke depan tanpa gentar. Semua harta ini milikku. Siapapun yang berani merebutnya akan mati. Seorang lelaki tua kurus dengan bintik hitam di antara alisnya mengenakan jubah hitam melangkah melewati kehampaan. Anehnya, orang ini adalah ahli tak tertandingi di puncak alam Daolor. Kemanapun dia pergi, dia menghancurkan bandit yang tak terhitung jumlahnya dan mengambil semua harta karun di Suangguang. Monster tua hati hitam. Orang itu adalah monster tua berhati hitam yang kekuatannya mengguncang langit dan daerah kehancuran yang terbengkalai. Sekarang harta karun itu ada di tangannya, siapa yang bisa mengambilnya? Meskipun para bandit tidak mau, mereka takut dengan kekuatan lelaki tua itu dan berhenti menyerang. Hanya aku yang memiliki kualifikasi untuk memiliki begitu banyak harta. Lumayan, keberuntunganku kali ini sungguh lumayan. Si tua aneh Heisin tersenyum sinis. Gelombang kekuatan ilahi menyapu telapak tangannya dan hendak menyerap semua harta karun ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba gelombang. Monster tua Blackheart mengangkat alis putihnya dan keterkejutan muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan dan meraih penghalang Suangguang di sekitar harta karun itu. Bisa. Suangguang dan semua harta karun di dalam Suangguang meledak seperti gelembung sabun dan berubah menjadi bintik cahaya bintang yang menyebar ke sekitarnya. Apa yang disebut harta karun itu sebenarnya adalah ilusi yang terbentuk dari ilusi. Kami telah ditipu. Kita semua telah ditipu oleh anak itu, angkap dia, kita harus membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Semua bandit itu terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka meraum dengan marah. Lebih dari 10 ribu bandit sebenarnya telah tertipu untuk saling membunuh oleh ilusi Dao Monarch yang baru saja maju ke alam Dao Monarch, menyebabkan banyak korban jiwa. Jadi, kemarahan mereka terlihat jelas. Si tua aneh Hei Xin juga sangat marah. Si tua aneh Hei Xin yang telah mengguncang langit dan daerah kehancuran yang terabaikan sebenarnya telah dipermainkan seperti monyet. Jadi, kemarahan di hatinya terlihat jelas. Tatapannya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas menyapu sekeliling untuk mencari Sufang. Namun, bagaimana dia bisa menemukan jejak Sufang? Dao Monarch belaka, keberadaan seperti semut. Bukankah akan menjadi lelucon besar jika kamu melarikan diri? Si tua aneh Hei Xin memancarkan akal sehatnya, lalu dia tertawa terbahak-bahak sebelum dia mengeksekusi teknik gerakannya dan melayang di langit. Ternyata Sufang telah mengeksekusi seni pemurnian yang dan menciptakan ilusi untuk memikat para bandit agar saling membunuh, tanpa terburu-buru. Setelah dia maju ke alam Dao Monarch, budidayanya tidak hanya meningkat pesat, kekuatan tubuh Dharma Darkyang dan seni penyempurnaan yang juga telah meningkat ke tingkat yang baru. Bahkan para ahli tak tertandingi di puncak alam Daolor telah tertipu oleh seni penyempurnaan yang dan ilusi yang ia ciptakan dengan pikirannya. Tentu saja, itu karena para bandit itu serakah. Mereka hanya fokus merebut harta karun dan tidak hati-hati membedakan kebenaran dan ilusi, sehingga mudah tertipu. Sebenarnya Sufang tidak berniat melarikan diri. Ada terlalu banyak bandit, dan mustahil membunuh mereka semua. Terlebih lagi, membunuh mereka tidak ada gunanya. Jadi, Sufang melarikan diri dari para bandit dan pergi karena malu. Setelah mengeksekusi teknik gerakan cahaya berkobar dan terbang selama lebih dari dua jam, Sufang berhenti di udara, lalu alisnya menyatu sementara untayan rasa dingin muncul di kedalaman matanya. Ternyata ada dua ahli puncak Daolor Trialem yang mengikutinya, dan mustahil baginya untuk melepaskan mereka bahkan dengan teknik gerakan cahaya berkobar. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dari Sekte Daolor. Hidungnya bengkok, tatapannya tajam seperti elang, dan kecepatannya cepat seperti elang. Orang tua lainnya berasal dari tempat yang tidak diketahui. Dia mengenakan jubah merah tua yang ditutupi banyak tanda api ilahi berwarna hitam. Auranya kosong, dan wajah perseginya menunjukkan aura yang mendominasi dan perkasa. Dia mungkin adalah ahli yang tiada tarannya dari kelompok bandit. Keduanya berhenti 50 km dari Sufang ketika mereka menyadari bahwa dia berhenti melarikan diri. Mereka sangat jauh, sehingga mereka dapat menjalankan pikiran mereka dengan pikiran dan menekan Sufang. Pria parubaya dari Sekte Daolor tertawa dingin dan berkata, Nak, karena kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri, lalu kenapa kamu tidak dengan patuh membiarkan dirimu ditangkap? Biarkan diriku ditangkap, Sufang tertawa dingin dan malu. Sepertinya pelajaran yang aku ajarkan pada Sekte Daolor tidak cukup mendalam. Lelaki tua berjubah merah tua itu terkekeh dan berkata, Utusan kirihan, kami sudah sepakat bahwa anak ini akan menjadi milik Sekte Daolortmu, dan semua harta yang dia peroleh dari lembah darah akan menjadi milikku. Pria parubaya dari Sekte Daolort mengangguk dan berkata, Sekte Daolort secara alami tidak akan menarik kembali kata-katanya. Namun, anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Sektor Lord Ghost Flame, jangan ceroboh. Pria tua berjubah merah tua itu berkata, Jika anak ini adalah karakter yang sederhana, lalu bagaimana mungkin Sekte Daolortmu bersedia membiarkanku mengganggu sepotong daging berlemak yang sudah ada di mulutmu. Jangan khawatir, bahkan jika anak ini benar-benar berada di peringkat mendalam surgawi, dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. He he, tindakanku tidak dibatasi oleh hukum Jiuksuan. Keduanya berkomunikasi tanpa hambatan dan sama sekali mengabaikan Sufang. Desir. Suan guang hitam merobek udara dan berubah menjadi lelaki tua berjubah hitam. Itu adalah Patua Heisin. Utusan kirihan dari Sekte Daolort dan penguasa sektor api hantu dari dunia api hantu. Ekspresi Patua Heisin sedikit berubah ketika dia melihat dua ahli dengan kultivasi yang sama dengannya. Ketika mereka melihat Patua Heisin, lelaki parubaya dari Sekte Daolort dan lelaki tua berjubah merah mengungkapkan ketakutan dan kebencian dari mata mereka yang dalam. Sufang tidak terkejut dengan kedatangan Patua Heisin. Ilusi yang dia keluarkan bisa menipu para kultivator tingkat rendah itu, tapi tidak bisa menipu para ahli tak tertandingi di puncak alam Daolort. Namun, Sufang tidak takut sama sekali. Dia memiliki berbagai kemampuan luar biasa, jadi dia tidak terlalu menganggap serius tiga ahli puncak Daolort saat ini. Patua Heisin mendengus dingin sambil melihat ke arah Sufang dan berkata dengan dingin, Nak, kamu benar-benar berani mempermainkanku. Begitu aku menangkapmu, aku pasti akan memakan hati daomu seperti bagaimana aku menangani para kultivator dari perlombaan budak yang tertinggal di surga. Setelah itu, aku akan menyempurnakanmu menjadi boneka. Sementara itu, utusan kirihan dari Sekte Daolort tiba-tiba berkata, Sufang, ini adalah Patua Heisin yang kekuatannya mengguncang seluruh wilayah surga yang ditinggalkan. Namun, reputasinya bukan karena betapa hebatnya kekuatannya, dan itu karena dia suka melahap hati para kultivator untuk mengembangkan teknik kultivasi jahat. Lelaki tua berjubah merah tua, penguasa api hantu sektor, tertegun, lalu dia memahami niat utusan kirihan dan berkata, lagi pula, Patua Heisin menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia tidak berani menyinggung perasaan. Sosok yang tangguh, jadi dia menghususkan diri dalam menindas para penggarap rendahan dari ras budak yang terabaikan surga. Dia pernah membantai tidak kurang dari seratus kota para penggarap dari ras budak yang terabaikan surga dan membunuh banyak orang. Niat mereka sangat jelas. Mereka bermaksud menabur perselisihan antara Sufang dan Patua Heisin, dan kemudian mereka akan mendapat keuntungan dari pertempuran tersebut. Aku memang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Namun, aku takut pada ahli yang telah melampaui alam Daolort. Aku akan membunuh setiap kultivator di alam Daolort yang berani menghalangi jalanku menuju kekayaan. Patua Heisin tertawa dengan mengerikan dan dingin. Setelah itu, Suan Guang Gelap muncul dari celah di antara alisnya, dan itu berubah menjadi cakar hantu putih mengerikan yang menyambar Sufang. Jantung Sufang tiba-tiba mengerut seolah-olah dicengkram dengan paksa oleh tangan tak kasat mata, lalu tangan tak kasat mata itu tiba-tiba mundur, menyebabkan jantung Sufang seolah hendak melompat keluar dari dadanya. Jika, jika, Om, hati Dao Sufang bergetar dan memancarkan sinar cahaya yang menghancurkan niat jahat. Kil 11. Eh, hati Daomu sebenarnya sangat luar biasa. Namun, aku paling menyukai para kultifator dengan hati Dao yang kuat. Hanya hati seperti itu yang enak. Patua Heisin tertawa aneh saat helayan angin dingin menyapu dari celah di antara alisnya, dan turun ke cakar hantu. Cakar hantu itu langsung menjadi material, dan langsung melonjak ke langit dan mencakar jantung Sufang dengan keras. Seutas kekuatan yang datang dari waktu tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Sufang, dan menyelimuti tubuhnya. Bisa. Sosok Sufang hancur berkeping-keping oleh cakar hantu. Patua Heisin tidak menyangka bahwa dia akan berhasil dengan mudah. Dia pertama kali tertegun, dan kemudian dia menyadari sesuatu, menyebabkan matanya menunjukkan keterkejutan. Kemampuan ilahi duniawi dari tiga sekte misterius berdaulat. Ternyata Sufang telah mengeksekusi kemampuan ilahi Grandao Duniawi dengan satu pikiran, dan itu memungkinkannya melampaui batasan waktu dalam kenyataan. Apa yang dibunuh oleh Patua Heisin hanyalah gambaran dirinya yang tertinggal beberapa saat yang lalu. Dalam sekejap mata, Sufang muncul lebih dari sepuluh mil jauhnya dari Patua Heisin. Tubuhnya diselimuti oleh bayangan pagoda enam lantai, dan seluruh dirinya seperti inkarnasi dari pagoda. Dalam keadaan avatar kuning mendalam, Sufang menyatu dengan kekuatan ribuan ahli dalam avatar kuning mendalam, dan meraih ratusan pedangki yang melonjak ke arah Patua Heisin. Beraninya kamu memamerkan keahlianmu yang tidak penting di hadapanku. Tidak bagus. 2759. Patua Heisin tidak bisa disalahkan karena ceroboh. Bagaimanapun, dia adalah daulor puncak. Tidak ada yang bisa mengancamnya kecuali para ahli tak tertandingi yang telah melampaui ranah daulor. Sufang baru saja menjadi daulor, jadi Patua Heisin tentu saja tidak akan menganggapnya serius dan berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menekannya dengan satu serangan. Kill 11. Avatar Suanhuang milik Sufang menggabungkan kekuatan lebih dari seribu ahli, termasuk lebih dari selusin daulor. Dia mengeksekusi teknik pedang harmonisasi asal dengan kekuatan yang tak terhentikan. Patua Heisin tertangkap basah, jadi dia hanya bisa membela diri. Retakan. Kerangka putih yang dilepaskan oleh Patua Heisin bisa menahan serangan kekuatan penuh dari puncak daulor. Namun, di bawah serangan kuat teknik pedang harmonisasi asal, mereka langsung dicincang menjadi pecahan tulang dan tersebar ke segala arah. Kekuatan formasi pedang tidak berkurang saat ia mencincang tubuh Patua Heisin hingga berkeping-keping. Astaga! 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 Lebih dari 10 ribu sosok tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Patua Heisin yang hancur dan menyatu dengan potongan tubuhnya. Dalam sekejap, banyak Patua Heisin melayang di kehampaan. Sebenarnya ada lebih dari 10 ribu orang. Tidak hanya mereka terlihat sama, tetapi bahkan aura mereka pun persis sama. Saya telah menyempurnakan lebih dari 10 ribu doppelganger, yang berarti saya memiliki lebih dari 10 ribu avatar. Selama satu avatar tidak dihancurkan, saya tidak akan mati. Lebih dari 10 ribu Patua Heisin tertawa terbahak-bahak, dan tawanya bergema di kehampaan. Monster Tua Hati Hitam mempraktikkan metode budidaya jahat yang mengubah para penggarap menjadi boneka Dharma Kaya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan Dharma Kaya, dia dapat menghuni boneka itu dengan kesadarannya. Selama roh sejatinya tidak dihancurkan, dia abadi. Ghost Flame Realm Lord mengerutkan kening. Dia takut dengan teknik jahat Patua Heisin dan sakit kepala. Han Zuo dari Sekte Daolord mendengus. Monster ini telah menggunakan teknik ini untuk menghindari kejaran banyak ahli. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu riang sampai sekarang? Ghost Flame Realm Lord berkata, untungnya, Patua Heisin menyerang lebih dulu. Jika kita berdua, kita akan lengah dan akan menderita kerugian besar di tangan Sufang. Kekuatannya dapat dianggap sebagai pukulan besar di Heaven for Saken Wilderness. Utusan Kirihan, apakah Sekte Daolismu meremehkan kekuatan anak ini, atau apakah kamu sengaja menyembunyikannya? Utusan Kirihan berkata, aku memang meremehkan orang ini. Namun, saat ini dia sedang terjerat dengan monster tua hati hitam. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku bisa dengan mudah tekan dia. Penguasa domain api hantu mengangguk, itu benar. Meskipun boneka monster tua hati hitam tidak sekuat sebelumnya, jumlahnya banyak. Tidak akan mudah bagi Sufang untuk melarikan diri. Saat dia selesai berbicara. Siapa? Siapa? Sufang melepaskan tubuh Dharma jahat darahnya. Garis-garis tanda pembantaian yang padat muncul di tubuh darmanya, langsung mengembun menjadi garis-garis kipedang pembantai yang menyapu boneka tubuh Dharma monster tua hati hitam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tahu kalau jiwaku bersemayam di tubuh boneka ini? Suara tidak percaya Black Heart Old Monster datang dari tubuh boneka. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa lebih dari 10 ribu avatar boneka itu persis sama. Bahkan seorang ahli tak tertandingi yang melampaui alam Daolord akan merasa sangat sulit untuk menyadari avatar boneka tempat intisari jiwa berada jika mereka tidak memiliki kemampuan ilahi yang hebat dan istimewa. Namun, Sufang dengan mudah menemukannya. Monster tua hati hitam secara alami tidak tahu bahwa Sufang telah menguasai keterampilan ilahi dalam merasakan takdir. Mudah bagi Sufang untuk menemukan asal-usul jiwanya. Selain itu, Sufang juga telah melepaskan teknik penyusutan kehidupan. Bersama dengan Slaughter Will, itu membentuk kunci takdir dan penindasan pada jiwa Black Heart Old Monster. Di bawah pengaruh pedang pembantaian Qi yang tajam, tubuh boneka itu mulai hancur. Asal-usul jiwa yang bersemayam dalam tubuh boneka juga dipengaruhi oleh kehendak pembantaian dan tertekan oleh kekuatan takdir dari teknik penyusutan kehidupan. Meski tidak hancur, namun juga terluka parah. Suara mendesing. Sebuah bayangan keluar dari tubuh boneka itu. Itu adalah jiwa monster tua hati hitam. Kemudian, gumpalan asap hitam keluar dari tubuh boneka tersebut. Mereka berubah menjadi pikiran dan menyelimuti jiwa. Mereka dengan cepat mengembun menjadi monster tua hati hitam dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Monster tua hati hitam ini juga merupakan karakter yang kejam. Melihat situasinya tidak baik, dia langsung meninggalkan tubuh boneka tersebut dan menggunakan pikirannya untuk memadatkan tubuh dewa untuk melarikan diri. Namun, meski dia cukup beruntung untuk melarikan diri, vitalitasnya rusak parah. Akan sulit baginya untuk memulihkan kekuatan aslinya. Tubuh boneka itu telah kehilangan kendali atas pikirannya. Mereka melayang di kehampaan seperti mayat hidup. Mata Sufang bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Dia melihat ke arah utusan kiri Sekte Daoles Han dan penguasa Domein Api Hantu yang terkejut. Dia berkata dengan nada dominan, siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Atau kalian semua bersama-sama? Tuan Domein Api Hantu mendengus dingin, dasar anak nakal yang sombong. Kamu pikir kamu bisa menjadi sombong di hadapanku hanya karena kamu mengalahkan monster tua hati hitam. Betapapun luar biasa Anda, Anda hanyalah satu orang. Aku adalah penguasa Domein Api Hantu dari wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Saya mempunyai kekuatan yang dahsyat. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Kemudian, dia melambaikan tangannya dan Suan Guang bergegas keluar. Banyak tokoh berdiri di depan Ghost Flame Domein Lord. Totalnya ada lebih dari 500 orang. Ada sebanyak 8 Daolord. Di antara mereka, 3 adalah Daolord tingkat atas. Sisanya adalah Ahli Daolord dan Dao True Realm yang kuat. Utusan kirihan memuji, saya tidak menyangka bahwa penguasa Domein Api Hantu memiliki begitu banyak pakar di bawah komandonya. Pantas saja Anda bisa mendominasi dunia Suan. Tuan Domein Api Hantu menunjukkan ekspresi bangga. Namun, dia berkata dengan rendah hati, kekuatanku tidak berarti apa-apa bagi Sekte Daoles. Daerah terpencil yang tertinggal di surga berbeda dari tempat lain di wilayah Ilahi Suan Timur. Yang disebut Dunia Suan secara alami tidak sebesar Dunia Suan lainnya di wilayah Ilahi Suan Timur. Kekuatannya juga jauh lebih rendah. Meskipun Domein Api Hantu disebut Dunia Suan, itu hanyalah sebuah bidang material yang lebih besar yang ditempati oleh kekuatan bandit yang kuat. Namun, Tuan Domein Api Hantu memiliki begitu banyak ahli di bawah komandonya. Selain kekuatannya sendiri, bahkan jika dia bukan kekuatan tertinggi di wilayah terpencil yang tertinggal di surga, dia bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Kali ini, penguasa Domein Api Hantu telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperjuangkan harta karun itu. Jelas sekali, dia bertekad untuk mendapatkan harta Sufang. Tuan Domein Api Hantu memandang Sufang dan sangat bangga. Nak, kecuali kamu memiliki kekuatan yang melampaui Daulor, kamu sendirian. Jika tidak, para ahli di bawah komandoku akan langsung menghancurkanmu menjadi bubuk. Serahkan harta itu dengan patuh. Mungkin aku akan melepaskanmu. Membandingkan angka. Sufang tertawa tanpa sadar. Penguasa Domein Api Hantu berteriak kepada para ahli di bawah komandonya, tangkap dia. Jika kamu bisa menangkapnya hidup-hidup, tangkap dia hidup-hidup. Jika tidak bisa, bunuh dia secara langsung. Ya, para ahli di bawah komando penguasa Domein Api Hantu menyerang Sufang seperti air pasang. Sufang mencibir dan berkata, senang rasanya memiliki lebih banyak orang. Astaga, 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 Sufang melambaikan tangannya. Seketika, banyak sosok muncul di hadapannya. Jumlah mereka tidak banyak. Jumlahnya hanya sekitar 1.500 hingga 600 orang. Ada pun para ahli, ada lebih dari selusin Daulor. Ada sebanyak 3 Daulor tingkat atas. Sisanya sebagian besar adalah Daulor. Hanya ada sedikit kultifator Daotru Realem. Terlebih lagi, hampir semua kultifator ini muncul dengan badan Dharma Iblis Darah. Aura Blutfin yang mereka keluarkan menyapu ke segala arah, menyebabkan kekosongan tak berujung jatuh ke dalam pembantaian yang mengerikan. Sebagian besar ahli di bawah komando Sufang ditundukkan di kota pembunuh bintang kedua di Lembah Darah. Mereka semua telah mengembangkan badan Dharma Iblis Darah. Tidak hanya di wilayah terpencil yang tertinggal di surga, namun juga di wilayah ilahi mendalam timur, para kultifator dengan badan Dharma Iblis Darah jauh lebih kuat daripada para kultifator di level yang sama. Dengan menekan keinginan pembantaian, mereka bahkan bisa melawan 10 petani. Para ahli domain api hantu yang menyerang Sufang dengan cara yang agresif segera layu di bawah pengaruh aura pembunuhan para ahli di bawah komando Sufang. Hati Dao mereka terguncang, dan mereka semua gemetar ketakutan. Ekspresi Tuan domain api hantu dan utusan kiri Han langsung berubah. Utusan kiri Han segera mengambil keputusan dan berkata kepada Tuan domain api hantu, Tuan domain api hantu, saya tidak menyangka Sufang memiliki keseluruhan kekuatan yang begitu kuat. Saya permisi dulu. Hati-hati, Tuan domain. Setelah dia selesai berbicara, dia memperlihatkan tubuh dharmanya. Sayap ringan besar yang panjangnya ratusan meter terbentang dari punggungnya. Dia seperti elang raksasa. Saat dia mengepakkan sayapnya, dia terbang puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Para ahli dari sekte Daoles melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri. Bunuh para bandit ini, semua harta dan sumber daya di dalamnya akan menjadi milikmu. Saat ini, suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Terima kasih Tuan. Lebih dari seribu ahli di bawah komando Sufang berteriak serempak. Mereka menyapu para ahli domain api hantu dengan momentum menyapu bersih seribu pasukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sufang tidak hanya memiliki lebih banyak ahli di bawah komandonya, kekuatan mereka juga jauh melampaui para ahli domain api hantu. Selain itu, dia memiliki badan Dharma Iblis Darah. Situasinya sepihak. Para ahli domain api hantu bertahan kurang dari setengah waktu dupa. Lebih dari sepertiganya tewas atau terluka. Mereka mulai runtuh. Sufang, aku akan membunuhmu dan mengambil hartamu. Aku akan mampu mengganti kerugian ini. Tuan domain api hantu langsung menyerang Sufang dan melepaskan ratusan pikiran dalam satu tarikan napas. Pikiran itu langsung muncul di sekitar Sufang dan diatur dalam formasi. Kemudian, Divine Flame Aura tiba-tiba meledak. Itu bukanlah aura api ilahi biasa. Sebaliknya, itu adalah bola api hitam. Di dalam setiap bola api, ada hantu aneh dan ganas yang mengaum. Lebih dari seratus bola api langsung berubah menjadi lautan api dan menyelimuti Sufang. Hantu api yang mengerikan menerkam Sufang. Di Heaven Forsaken Wilderness, ada banyak kultifator yang mempraktekkan teknik Evil Dao. Tuan domain api hantu sama dengan monster tua hati hitam. Mereka berdua adalah kultifator kuat yang menguasai teknik Evil Dao. Pikiran yang dia tunjukkan sekarang tidak hanya berisi aura api ilahi dan sajak daois, tetapi juga niat jahat. Itu membuat Sufang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam wilayah hantu api penyucian. Merusak. Sufang tidak ingin terlibat dengan penguasa domain api hantu. Dia langsung bergabung dengan keinginan enam orang suci dao ekstrim dan melepaskan sebuah pemikiran. Membelanjakan. Pikiran itu berubah menjadi cahaya kemasan yang tajam dan cemerlang. Isinya adalah sajak daois tertinggi dan kekuatan dao emas. Di bawah kehendak tertinggi enam orang suci dao ekstrim, para hantu mengeluarkan tangisan nyaring dan langsung terkoyak. Api dan wilayah hantu yang menyelimuti Sufang juga tersapu. Cahaya keemasan yang terbentuk oleh pikiran itu tidak berkurang. Dalam sekejap, itu menyelimuti Tuan domain api hantu. Lepaskan aku. Penguasa domain api hantu merasa bahwa pemikiran itu sangat luas dan kuat. Itu telah melampaui Dao Master. Dia sangat ketakutan dan segera memohon belas kasihan. Engah. 2760. Dengan kematian penguasa dunia api hantu, bawahannya benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Lebih dari seratus di antaranya ditindas oleh para ahli di bawah komando Sufang. Sebagian besar bawahan yang tersisa terbunuh, dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Mereka segera membereskan kekacauan itu. Sekte Daoles, kamu ingin membunuhku, Sufang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membayar harganya? Sufang tidak pergi. Sebaliknya, dia mengeksekusi teknik Blazing Light Escape dengan seluruh kekuatannya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya api dan terbang menuju ke arah di mana utusan kiri Sekte Daoles Han melarikan diri. Teknik pelarian cahaya berkobar pada awalnya merupakan teknik pelarian yang tidak lengkap. Sufang telah memperbaikinya dengan solusi mendalam ekspansi surga. Teknik melarikan diri ini sangat kuat. Ketika Sufang berada di alam kebenaran Dao bawah, dia mampu melarikan diri dari kejaran para ahli Sekte Daoles dengan mengeksekusi teknik pelarian cahaya berkobar. Sekarang Sufang telah maju ke alam Dao Monarch, kecepatan teknik Blazing Light Escape miliknya bahkan lebih mengejutkan. Apalagi dia bisa mengeksekusinya dalam waktu lama. Utusan kiri Sekte Daoles Han melarikan diri ketika dia melihat situasinya buruk. Dia menggunakan avatarnya untuk menjalankan kemampuan tertinggi dan terbang selama enam jam. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan Sufang tidak hanya hebat, dia juga mempunyai begitu banyak ahli di bawah komandonya. Untungnya, penguasa dunia api hantu mampu menahannya. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya. Utusan kiri Han menyimpulkan bahwa Sufang tidak akan mengejarnya. Oleh karena itu, dia menghela nafas lega dan memperlambat kecepatannya. Tiba-tiba, Sufang berubah menjadi seberkas cahaya api dan terbang menembus kehampaan. Sial! Penguasa dunia api hantu itu sebenarnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa menahan Sufang terlalu lama. Bagaimana bisa seorang penggarap alam Dao Monarch melakukan teknik melarikan diri yang menantang surga? Utusan kiri Han terkejut. Dia menggunakan avatarnya untuk menjalankan kemampuan lain dan berubah menjadi elang raksasa. Dia mengepakkan sayapnya dan bersiul. Seperti yang diharapkan dari ahli puncak sek Teda Oles. Ketika dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, Sufang tidak dapat mengejarnya bahkan jika dia mengeksekusi teknik pelarian cahaya berkobar. Namun, utusan kiri Han juga tidak mungkin bisa melepaskan diri dari Sufang. Keduanya dipisahkan oleh jarak ribuan mil. Yang satu mengejar sementara yang lain melarikan diri melalui kehampaan. Basis budidaya utusan kiri Han satu tingkat lebih tinggi dari Sufang. Namun, kecepatan pemulihan Sufang tentu saja mengejutkan. Kendali kiri utusan Han untuk pulih. Kiri-kiri utusan Han. Avatar kiri-kiri utusan Han. Sial! Kenapa Sufang begitu sulit dihadapi? Utusan kiri Han terkejut sekaligus marah. Ia bahkan merasa ini tidak masuk akal. Puncak Daolord yang bermartabat sebenarnya dikejar habis-habisan oleh Daolord yang baru saja maju ke alam Daolord. Perasaan seperti itu memang sangat tidak masuk akal. Utusan kiri Han ke utusan kiri untuk mati kepada Daois kiri-kiri Han. Utusan kiri Daoles untuk terbang ke hantu untuk terbang untuk terbang ke Dao ke left to Dao. Ternyata mereka adalah para bandit yang mengepung Sufang karena rumor yang disebarkan oleh sekte Daoles. Mereka diserang oleh ilusi Sufang dan bertarung satu sama lain. Mereka mencari Sufang kemana-mana tetapi tidak berhasil. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengannya di sini. Utusan kiri Han sangat terkejut. Dia seperti orang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat. Dia segera berteriak keras, Sufang ada di sini. Bunuh dia! Sufang! Kami akhirnya menemukan anak itu. Aku tidak hanya akan mengambil semua hartanya, aku bahkan akan mengulitinya hidup-hidup. Para bandit sangat gembira dan mereka menyerang Sufang. Namun, ada beberapa bandit yang masih rasional. Beberapa dari mereka adalah ahli dari sekte Daoles. Ketika mereka menyadari bahwa utusan kiri Han sedang dikejar oleh Sufang, mereka langsung terkejut dan merasa bahwa hal itu tidak masuk akal. Sufang dihadang oleh para bandit yang kehilangan rasionalitasnya. Utusan kiri Han akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas, dan dia mempercepat dan melarikan diri. Beberapa bandit juga bereaksi, dan mereka segera berbalik dan melarikan diri. Mereka yang menghalangi jalan Sufang, mati. Suara Sufang yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Banyak tanda pembantaian melepaskan aura pembunuh yang berubah menjadi formasi pedang yang tersapu. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Para bandit yang menghalangi jalan Sufang kehilangan akal sehatnya karena pengaruh aura pembunuh yang mengerikan, dan sosok mereka terlempar terbang. Pemikiran seorang ahli Daoles dihancurkan oleh formasi pedang. Dia sangat terkejut hingga dia ingin melarikan diri demi hidupnya. Namun, Sufang mengeksekusi mata penghancuran sejati dan membakar jiwanya sebelum dia dibunuh oleh formasi pedang. Ketika bandit lain melihat betapa kuatnya Sufang, mereka semua mundur kecuali beberapa bandit yang marah. Ledakan! 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 Sufang merilis avatar kuning gelapnya dan menggabungkannya dengan kekuatan banyak ahli. Dia tak terkalahkan kemanapun dia pergi. Tubuh ahli Daoles bagian atas hancur, dan avatar yang tersisa melarikan diri dengan panik. Baru pada saat itulah para bandit yang tersisa menyadari bahwa Sufang bukanlah sepotong daging yang menunggu untuk disembeli. Dia jelas merupakan dewa kematian, dan mereka bertebaran seperti burung dan binatang. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan terus mengejar ke arah di mana utusan kiri Sekte Daoles Han telah melarikan diri. Suara mendesing. Seekor elang raksasa menyapu langit dan tiba-tiba berhenti. Ia berubah menjadi utusan kiri Han dari Sekte Daoles. Saya akhirnya menyingkirkan Sufang. Sial, saya sebenarnya dikejar oleh seorang kultifator yang baru saja maju ke alam Daolord. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidup saya. Utusan kiri Han dipenuhi rasa malu dan marah, dan dia mengertakkan gigi. Tiba-tiba, cahaya ilahinya berubah seketika, dan ketakutan muncul dari matanya yang dalam. Sial, dia benar-benar mengejar ketinggalan lagi. Dalam sekejap, cahaya api memancar dari jauh. Sufang lah yang mengejarnya. Utusan kiri Han mengertakkan gigi. Dia mengabaikan konsumsi energi yang besar dan menggunakan kemampuan ilahi untuk terbang lagi. Setengah bulan kemudian, utusan kiri Han masih belum bisa melepaskan diri dari kejaran Sufang. Konsumsi kekuatan sihir dan kekuatan suci membuatnya sulit untuk melanjutkan. Saat dia putus asa, pedang terbang besar yang panjangnya ratusan meter tiba-tiba terbang menembus kehampaan. Seorang kultifator ilmiah parubaya duduk bersilah di atas pedang terbang. Auranya samar, dan dia sebenarnya adalah daulor tingkat atas. Meskipun dia tidak berada di puncak, dia tetaplah seorang ahli yang tangguh. Eh, bukankah ini Tuan Han dari Sekte Daoles? Kultifator parubaya melihat utusan kiri Han melarikan diri dan bertanya dengan heran. Dewa penguasa pedang besi, aku disergap dan terluka, dan sekarang aku dikejar. Bantu aku mengulur waktu sebentar, dan aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Utusan kiri Han berkata dengan suara rendah. Tuan Han, ini. Bahkan utusan kiri Han, seorang daulor puncak, dikejar dan terpaksa melarikan diri. Dewa penguasa pedang besi bukanlah orang bodoh. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuknya? Utusan kiri Han mendengus. Orang itu hanyalah seorang daulor. Jika saya tidak disergap dan terluka, mengapa saya harus takut padanya? Apalagi orang itu adalah Su Fang. Dia, Su Fang, yang mengejarmu sebenarnya adalah Su Fang. Mata dewa penguasa pedang besi langsung bersinar. Segera setelah itu, dia mengungkapkan aura yang tinggi dan mendominasi. Su Fang itu benar-benar sombong. Dia benar-benar berani memukul Tuan Han saat dia terjatuh. Sejak aku bertemu dengannya, aku tidak akan duduk dan menonton apapun yang terjadi. Terima kasih banyak. Aku permisi dulu. Terima kasih atas masalahmu, Dewa Pedang Besi. Utusan kiri Han mencibir dalam hatinya, tapi dia memasang ekspresi bersyukur. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Dewa Penguasa Pedang Besi sebelum melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Desir, Su Fang, dalam kondisi berapi-api, tiba dalam sekejap. Sosoknya tiba-tiba berhenti, dan dia berubah kembali menjadi sosok Su Fang. Itu benar-benar Su Fang. Meskipun semua anggota Sekte Daoles sombong dan angku, utusan kiri Han adalah orang yang cukup baik. Dia telah memberiku kekayaan yang sangat besar. Potret Su Fang telah lama menyebar ke seluruh dunia mistik Sekte Daoles dan dunia mistik di sekitarnya. Dewa Penguasa Pedang Besi langsung mengenali Su Fang, dan matanya memancarkan keserakahan yang tak ada habisnya. Saat dia duduk bersila di atas pedang besarnya, dia mengirimkan pemikiran yang berubah menjadi pedang Ki yang menyelimuti Su Fang. Mencari kematian. Su Fang menggunakan pedang pembunuh jahat yang sejati untuk mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati, dan pedang Ki yang membakar dan tajam menghancurkan dan membakar pedang Ki di sekitarnya. Ritme Yang Dao yang mendalam dan niat pedang yang tajam dari pedang pembunuh jahat yang sejati menyapu ke arah Dewa Penguasa Pedang Besi. Tidak disangka seorang Dao Lord akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dewa Penguasa Pedang Besi memucat karena terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa utusan Kiri Han tidak memberinya kekayaan besar, namun telah menipunya. Desir, Kiel 11 Pedang Raksasa di bawah tubuhnya ditembakkan, mengeluarkan cahaya pedang yang tampak seperti bima sakti, melonjak ke arah Su Fang untuk membunuhnya. Kekuatan ilahi dari pedang pembunuh jahat yang sejati berbenturan dengan kekuatan pedang besar itu dan terlempar ke udara. Dewa Penguasa Pedang Besi tersenyum puas, dan sambil mengaktifkan pedang besarnya, dia mengirimkan sepuluh pemikiran pada Su Fang. Mencari kematian. Alis dingin Su Fang terangkat seperti pedang. Menggabungkan tubuh iblis darah dengan tubuh fisiknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju gelombang pedang ki yang melonjak. Dengan pukulan ini, Su Fang menggunakan gaya serangan dari Bloodfin Divine Guard, menampilkan pembantaian yang sebenarnya. Energi membunuh yang mengamuk menimbulkan angin kencang yang berubah menjadi badai. Badai menyapu pikiran pedang ki dan Dewa Penguasa Pedang Besi. Energi pembunuh ini mengandung Dao Rid of Deat, yang mampu memusnahkan semua kehidupan. Itu langsung memadamkan semua irama dao dan maksud pedang di pedang ki, serta kemauan dan kesadaran dalam pikiran. Pedang ki yang seperti pasang surut langsung menjadi putus asa sementara badai energi pembunuh yang ditimbulkan oleh Su Fang menyapu dan menyerang Dewa Pedang Besi. Darah menyembur dari mulut Dewa Penguasa Pedang Besi, dan vitalitas tubuh fisiknya dengan cepat terkuras abis. Bahkan Dao Heartnya langsung hancur. Seorang kultifator Dao Lord tingkat atas, dan seorang kultifator pedang yang tangguh, telah mati dalam sekejap. Tubuh iblis darah Su Fang benar-benar hebat. Utusan Kiri Han belum melarikan diri terlalu jauh ketika dia merasakan kematian Dewa Penguasa Pedang Besi. Gelombang kejut yang besar sekali lagi muncul di dalam hatinya, dan dia tidak ragu untuk menyalakan tubuhnya dan mempercepat pelariannya. Tiga bulan kemudian, utusan Kiri Han yang putus asa akhirnya melihat dunia mendalam Dao Les, dan dia langsung sangat gembira. Dunia mendalam yang tak ada Dao. Su Fang tersenyum dingin dan malu sementara mata di bawah alisnya berkedip-kedip dengan kilau yang mendominasi. Aku sedang mencari masalah dengan Sekte Dao Les. Kali ini, aku akan menghancurkan Sekte Dao Les. Dia mengeluarkan pil obat bermutu tinggi dan menelannya sebelum terbang menuju dunia mendalam Dao Les tanpa tergesa-gesa. Utusan Kiri dari Sekte Dao Les Han telah melarikan diri ke sebuah material di pinggiran dunia mendalam Dao Les. Ini sudah menjadi pinggiran dari Sekte Dao Les dan cabang dari Sekte Dao Les mengawasinya. Huff, mungkinkah kamu berani mengejarku sampai ke Sekte Dao Les? Hati utusan Kiri Han langsung menjadi tenang ketika dia memasuki cabang Sekte Dao Les. Tiba-tiba, utusan Kiri Han baru saja beristirahat kurang dari tiga hari ketika energi pembunuh dingin yang menusuk tulang tiba-tiba turun dari langit. Sial, anak itu sebenarnya sangat sombong sehingga dia berani mengejarku ke Sekte Dao Les. Arogan, anak itu terlalu sombong. Hati Dao utusan Kiri Han hampir hancur ketika dia merasakan aura ini.